Ledakan tersebut mempengaruhi seluruh interior skyfighting platform. Kekuatan dan wilayah seperti itu tidak hanya membuktikan kekuatan mengejutkan Pangeran King, tetapi juga bahwa Su Fang tidak lemah. Kuat melawan kuat, pasti ada pemenangnya. Luar biasa. Ini adalah pemikiran yang sama yang muncul di benak semua murid di lingkar luar. Ini akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Kamu cukup kuat, bocah. Tapi apakah menurutmu itu cukup untuk membunuh anggota perkumpulan Putra Mahkota? Di bawah jejak kaki yang hancur, tangisan kemarahan Pangeran King melonjak. Seperti yang diharapkan, dia tidak ada di sini hanya untuk daftar fana. Dia tiba-tiba teringat pada Yan Chang Luo. Su Fang menjelaskan, Pangeran King, kapan aku, Fang Yue, membunuh anggota perkumpulan Putra Mahkota? Yan Chang Luo, bukankah kamu membunuh ibunya? Aku bisa membunuh Yan Chang Luo. Dia setidaknya sepuluh kali lebih kuat dariku. Selain itu, dia dari perkumpulan Putra Mahkota. Apakah aku punya nyali untuk menyinggung perasaannya? Kesesatanmu tidak ada gunanya, Fang Yue. Kematian Yan Chang Luo ditakdirkan untuk jatuh ke tanganmu, dan hari ini adalah hari kematianmu. Tidak masalah apakah Yan Chang Luo ada atau tidak. Fakta bahwa kamu menolak undangan kakak Sue untuk bergabung dengan perkumpulan Putra Mahkota sudah cukup bagiku untuk membunuhmu. Sungguh seorang Pangeran. Ketika Su Fang mendengar ini, seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Benar atau salah? Di mata perkumpulan Putra Mahkota, tidak ada yang namanya benar atau salah. Apapun yang dia katakan, pergilah. Jika dia ingin muridnya mati, murid itu tidak akan dibiarkan hidup. Lalu kenapa aku harus bersikap sopan padamu? Guntur Su Fang meraung. Di tengah ledakan Qigang, Pangeran King melontarkan sosok yang mengejutkan. Langkahnya mulai berubah. Kamu seharusnya tidak bersikap sopan. Aku tidak memintamu untuk bersikap sopan, dan aku tidak akan bersikap sopan kepadamu. Hari ini, aku akan membunuhmu di depan semua murid. Bahkan peringkatuan muda pun tidak bisa. Hentikan aku membunuhmu. Langkah ilahi penguasa surga, Anda juga telah mengembangkan kekuatan supernatural ini. Aura Su Fang menghancurkan beberapa bekas cakar. Melihat Pangeran King beberapa puluh kaki di depannya, dia agak terkejut. Hahaha, setiap murid memiliki persyaratannya masing-masing untuk mempelajari tujuh kemampuan ilahi. Tapi tahukah Anda, perkumpulan Putra Mahkota adalah pengecualian. Kami memiliki fondasi yang sangat besar di rumah penyegelan abadi, dan memiliki tetua di pihak kami. Selain kitab suci penyegelan abadi dan api sejati jahat hijau, tidak ada kemampuan ilahi lain yang bisa kita pelajari. Hoho. Langkah ilahi penguasa digunakan di bawah kaki Pangeran King. Lebih jauh lagi, orang ini mampu menggabungkan gerak kakinya dengan Ki Vigor yang dia keluarkan di sekitarnya. Rasanya seperti kilat menyambar dan guntur menggelegar. Pedang Surgawi yang hebat Ki. Dalam sekejap mata, Putra Mahkota Kerajaan King muncul di belakang Su Fang. Auranya memancar keluar dengan ganas, berubah menjadi gelombang pedang Ki yang menakutkan seperti harimau yang ganas. Pedang Daluotian Ki. Langkah Surgawi. Cakar Naga Langit. Orang ini mengembangkan tiga kemampuan ilahi agung dari rumah penyegelan abadi. Sebagai seorang kultifator tingkat keabadian, mustahil baginya untuk melakukan itu. Semakin banyak kemampuan ilahi yang dimiliki seseorang, semakin sulit untuk mengembangkannya. Ini benar-benar menunjukkan ambisi tinggi Sang Pangeran King. Ledakan. Su Fang tidak bisa menghindari pedang Ki Surgawi yang menyeluruh, tetapi dia memiliki armor ilahi janin daging. Saat dia menghindar, pedang Ki Surgawi yang menyeluruh mengenai lengan kirinya, membuatnya terbang. Pangeran King Agung tercengang. Kamu memang telah mengembangkan armor dewa daging janin. Bagaimana kamu melakukannya? Kamu ingin membunuhku, namun kamu masih ingin aku memberitahumu. Su Fang dengan dingin menstabilkan tubuhnya dan melakukan serangan balik dengan auranya. Dia mengaktifkan gelombang Ki Pedang Surgawi Daluo untuk melawan Ki Pedang pihak lain. Kekuatan versus Kekuatan. Tut tut tut. Pedang Ki Surgawi Daluo yang sama dan kemampuan ilahi yang sama digunakan oleh murid-murid dari tingkat kultifasi yang berbeda. Rasanya seperti dua gunung pedang Ki bertabrakan. Su Fang berdiri di tengah gunung pedang Ki, kepalanya terangkat tinggi. Pangeran King Agung, kamu adalah seorang jenius Surgawi. Mengapa kamu tidak bisa membunuhku dalam tiga pertukaran? Sudah berapa banyak pertukaran? Pangeran King Agung juga sangat terkejut. Basis budidayanya jauh di atas Su Fang, tetapi ketika dia menggunakan pedang Surgawi Daluo, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun. Mereka berdua berada di alam yang lebih tinggi. Mungkinkah dia, anggota fraksi putra mahkota dan ahli di belakangnya, tidak bisa mengalahkan orang yang tidak memiliki latar belakang dan latar belakang. Memikirkan bagaimana seluruh tubuhnya dipenuhi amarah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi suram. Waktumu belum habis. Raja ini mempunyai harta yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Itu cukup untuk membunuhmu. Bahkan seorang ahli alam abadi pun akan terbunuh. Su Fang tiba-tiba teringat sesuatu. Aku hanya ingin tahu apakah kamu tidak akan bisa tidur di malam hari setelah dikalahkan olehku hari ini. Hari ini adalah penghinaan besar. Tentu saja. Bagaimana mungkin seorang jenius seperti ku bisa mentolerir kekalahanmu. Tapi kamu terlalu naif. Aku pasti akan dikalahkan olehmu. Pangeran Agung King tiba-tiba mengeluarkan sejumlah besar rune. Apakah itu latar belakang, status, sumber daya, atau basis budidaya? Kamu lebih rendah dariku dalam segala aspek. Lihatlah rune-rune ini. Semuanya berasal dari pedang surgawi Daluoki dan cakar Dewa Naga Langit. Beberapa di antaranya dikembangkan oleh padaku, sementara sisanya diringkas oleh kekuatan di belakangku. Apakah Anda memiliki? Saya tidak. Sekalipun aku bajingan malang, aku tidak akan sepertimu, yang bangga memiliki latar belakang, status, dan dukungan. Itu merupakan penghinaan bagi saya. Karena itu, saya kehilangan motivasi. Saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri. Datang. Mencari kematian. Setelah mendengar ini, Pangeran Agung King membuang selusin jimat rune di tangannya. Masing-masing berisi kekuatan dua kemampuan ilahi. Satu lusin. Armor ilahi embryo daging. Menggunakan langkah penguasa ilahi, Sufang menghindar ke samping. Armor ilahi embryo daging sekali lagi muncul di tubuhnya. Namun, kecepatannya tidak sebanding dengan rune. Ketika rune mencapai dia, mereka langsung hancur. Ledakan. Ledakan. Ruang ini dipenuhi bekas cakar-cakar dewa naga langit. Segala sesuatu di dalamnya hancur oleh bekas cakar. Astaga. Sufang benar-benar terbang keluar dari ledakan seperti tubuh seperti baja. Dia bahkan menggunakan langkah penguasa ilahi. Armor ilahi embryo daging Fang Yue sungguh ajaib. Tentu saja, bahkan murid-murid kematian pun tidak bisa memadatkan armor ilahi embryo daging. Itu adalah kemampuan yang hanya bisa digunakan oleh ahli kematian. Begitu banyak ahli cakar ilahi naga langit yang telah mencapai alam kematian, namun mereka tetap tidak bisa membunuh Fang Yue. Di luar arena langit. Murid yang tak terhitung jumlahnya tergerak ketika mereka melihat pemandangan ini. Di mata mereka, Sufang adalah seorang pengemis, seorang pengemis miskin, sedangkan Pangeran King Agung adalah seorang pangeran yang tinggi dan perkasa. Dia memiliki terlalu banyak sumber daya. Itulah kelemahan Sufang. Rune ki pedang surgawi daluo, ledakan formasi pedang. Fang Yue, kau mati. Aku menggunakan Rune untuk memadatkan formasi pedang yang bisa membunuh ahli kematian tingkat tinggi. Mata Pangeran Agung King memerah. Karena dia masih tidak bisa membunuh Sufang, dia tidak bisa membiarkannya. Itu merupakan penghinaan besar, jadi dia menurunkan harga dirinya dan ingin membunuh Sufang dengan cara apapun. Dengan lambayan tangannya, lebih dari 20 Rune melintas ke arah Sufang, yang menggunakan langkah penguasa ilahi. Hari ini, aku akan membuktikan bahwa aku, Sufang, layak mendapat tempat kedua di peringkat fana. Aku akan menggunakan pertempuran ini untuk mengumumkan kepada semua orang yang ingin menantangku di dunia surgawi abadi. Aku akan membuat mereka memberi sepenuhnya. Sufang tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari Rune. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadap Pangeran King Agung. Apa yang dia lakukan? Apakah dia gila? Apakah dia ingin melawan kekuatan begitu banyak Rune? Bahkan ahli kematian sejati pun tidak bisa menolaknya. Murid yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah mengetahui niat Sufang. Pada saat ini, Sufang mengaktifkan flash armor miliknya. Semua orang tahu bahwa ini adalah armor daging, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu berisi tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Itu adalah kemampuan ilahi dari tubuh Fajra Raksasa. Tujuh kemampuan ilahi apa? Mereka tidak ada apa-apanya di hadapan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Di saat yang sama, cincin ajaib misterius di tangan kirinya juga diaktifkan. Energi kuat di celah ilahi mulai mendidih, dan energi spiritual di tubuhnya melonjak. Sekali lagi, kekuatan magis Sufang dikombinasikan dengan kekuatan spiritualnya membentuk armor ilahi janin daging yang luar biasa di luar tubuhnya. Pada saat ini, ada jaring besar cahaya pedang ke segala arah. Ada juga jaring besar pedang ki di atasnya, menjebak Sufang seperti jaring ikan. Kau sudah mati. Pangeran King Agung, kau layak menjadi anggota perkumpulan Putra Mahkota. Kau punya begitu banyak rune kematian. Hua Daoying segera mengeluarkan medali perintahnya. Kaka Sui, aku punya kabar baik untukmu. Pangeran King Agung menantang Fang Yue untuk berduel di Sky Arena. Kamu bisa menyingkirkan Fang Yue pada saat yang sama. Beraninya dia menolak undanganmu dan mengabaikannya perkumpulan Putra Mahkota. Sebuah suara terdengar dari medali. Fang Yue mengira kamu sudah lama membunuhnya. Bukankah kamu bilang dia bertanggung jawab atas kematian Yang Chang Luo? Aku hampir melupakan Fang Yue ini. Dia hanya murid hidup selamanya. Bagaimana perkumpulan Putra Mahkota bisa peduli padanya? Tidak, tentu saja dia tidak layak. Aku hanya melaporkan kepadamu tentang Pangeran King Agung. Dia akan menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh Fang Yue di Sky Arena. Jika saatnya tiba, aku akan melakukannya menyusahkanmu untuk berbicara atas namanya. Jika tidak, Frost Moon Paradise akan menimbulkan masalah baginya. Dia adalah anggota perkumpulan Putra Mahkota, jadi tentu saja aku akan melindunginya. Aku akan mencari anggota tingkat tinggi dari Frost Moon Paradise untuk bergabung dengan perkumpulanku. Di masa depan, jangan datang mencariku untuk hal-hal sepele seperti ini. Ya. Setelah Hua Daoying membungkuk, medali itu terdiam. Huff. Hua Daoying merasa terhina, seolah-olah dia diabaikan. Dan disinilah aku, berharap mendapat pujian dari Sue King. Siapa sangka aku akan bersikap dingin. Syukurlah, aku bisa menggunakan masalah Pangeran King besar untuk menjalin hubungan baik dengan Putra Mahkota. Dengan begitu, Pangeran Sue akan menyukaiku. Jadi, dia sudah merencanakannya selama ini. Di satu sisi, dia bisa menggunakan statusnya sebagai anggota perkumpulan Putra Mahkota untuk menyingkirkan Su Fang. Di sisi lain, dia bisa menggunakan masalah ini untuk pamer kepada Sue King, dan di sisi lain, mendapatkan sisi baik dari Putra Mahkota. Itu membunuh tiga burung dengan satu batu. Mati. Arena Langit. Aliran energi pedang cakrawala besar yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring pedang yang membungkus Su Fang. Adapun Putra Mahkota Great King, dia melihat dari luar dan mengatupkan kedua tangannya. Berdengung. 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 Jaring pedang mulai bergetar, dan kemudian mulai menyusut ke dalam. Jaring pedang menyusut hingga lebarnya hanya sekitar 30 meter. Dengung pedang sepertinya datang dari dalam, terus-menerus mengiris benda. Para penggarap di luar Sky Arena harus menutup telinga mereka. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Setidaknya, bagi para penggarap tingkat panjang umur, ini bukan lagi pertarungan antara para murid tingkat panjang umur, namun antara para murid kematian. Patriark, bisakah Flash Body Divine Armor Fang Yue memblokir serangan yang begitu mengerikan? Aku tidak tahu. Pangeran ke-8, Zhao Cheng Jing, telah berinteraksi dengan Su Fang beberapa kali sebelumnya. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Zhao Wu Ji. Belum lama ini, saya menerima cukup banyak keuntungan dari Fang Yue. Jika Putra Mahkota King Agung membunuhnya, atau melumpuhkannya, dia pasti akan mengambil kantongnya yang kosong. Di masa depan, saya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Pangeran ke-8 yang sombong dan realistis. Zhao Wu Ji menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia tidak mati kali ini, kamu tidak bisa berinteraksi secara terbuka dengannya. Kamu harus melakukannya secara rahasia. Dia menyinggung perkumpulan Putra Mahkota, dan di masa depan, tidak ada tempat baginya di sekte penyegel abadi. Titik. Bahkan aku harus bersikap sopan kepada perkumpulan Putra Mahkota. Keberuntungannya benar-benar buruk. Patriark, dalam beberapa hari, kamu akan memasuki surga abadi dan menjadi murid kematian. Menurut aturan, jika seseorang di peringkat Fana memasuki surga abadi, maka orang-orang di belakang mereka akan secara otomatis naik peringkat. Begitu kamu pergi, Fang Yue akan menempati posisi pertama. Dunia adalah misteri di dalam misteri. Negara bagian Zhao kita telah ada selama 3.000 tahun, tetapi pada akhirnya dihancurkan oleh ayah dan anak bernama Su Fang. Ini adalah nasib Fang Yue. Keberuntungannya sangat buruk, dan dia jatuh di sini. Mari kita lihat apakah ada keajaiban. Mungkin dia akan selamat dari bencana ini. Jika dia selamat, dia akan menjadi jenius nomor satu di surga abadi. 252 Leluhur tua, kamu menyebutkan masa lalu kita di negeri Zhao. Apakah kamu ingin aku membunuhku untuk kembali? Ketika Pangeran Kedelapan Zhao Cheng Jing memikirkan permusuhan atas kehancuran negaranya, hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Negara Zhao Itu telah didirikan selama 3.000 tahun, dan masih ada beberapa ahli alam abadi yang berkultivasi. Wajah Zhao Wu Ji dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah kamu pikir aku tidak ingin membalas dendam? Ketika aku berada di negeri Zhao, terjadi perubahan di langit dan bumi. Para iblis mengamuk, dan takdir berpihak pada keluarga Zhao Ku, sehingga aku bisa bertemu dengan kekuatan besar dari benua Cakrawala Merah. Sekte Penyegelan Abadi Leluhur tua, mengapa kamu tidak meminta para ahli dari Sekte Penyegel Abadi untuk membantu kami menyatukan tanah itu? Bahkan memerintah perbatasan selatan adalah masalah kecil. Keluarga Zhao Ku bisa saja menduduki tanah itu selamanya. Apakah kamu pikir aku tidak mau? Ketika Sekte Penyegel Abadi sedang mencari goblin besar tak tertandingi yang melarikan diri, mereka membuatku menggunakan kekuatan keluarga Zhao untuk mencari di seluruh negeri Zhao. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk peduli keluarga Zhao Ku? Jika aku tidak mengeluarkan kartu trufku untuk menjilat mereka, kau dan aku tidak akan muncul di Sekte Penyegel Abadi, kita juga tidak akan memiliki Sekte Penyegel Abadi. Sayang sekali. Ketika Zhao Cheng Jing mendengar ini, dia menghela nafas dengan enggan. Jangan bilang itu disayangkan. Kamu harus tahu bahwa sebuah negara, sebuah keluarga, tidak bisa bergantung pada satu orang pun. Aku mendirikan negara bagian Zhao dan menyatukan dunia, tapi tidak ada keturunanku yang pernah memiliki kesempatan untuk itu. Menjadi Ahli Inti Emas Jika Ahli Inti Emas lainnya lahir, maka wilayah itu akan tetap menjadi milik klan Zhao saya. Anda tidak dapat menyalahkan orang lain untuk itu. Anda hanya dapat menyalahkan diri sendiri karena tidak membuat kemajuan. Hal yang sama terjadi di Sekte Penyegel Abadi. Saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri. Jika kalian keturunan klan Zhao tidak bekerja keras, maka cepat atau lambat kalian semua akan menghilang dari Sekte Penyegel Abadi. Tidak mungkin. Kata-kata ini sangat menakutkan Zhao Cheng Jing hingga dia berkeringat dingin. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana Zhao Wuji tidak hadir, dia, Lulan, dan keluarga Kekaisaran Zhao semuanya akan diusir dari Sekte Penyegel Abadi. Bahkan jika mereka tidak dikeluarkan dari Sekte tersebut, mereka masih akan diinjak oleh orang lain di masa depan. Sepertinya kegagalan Fang Yue sudah pasti. Pandangan Zhao Wuji terfokus pada Sky Arena. Jaring pedang masih di tengah kondensasi. Setiap menit dan detik kondensasi menunjukkan bahwa jaring pedang memotong Su Fang yang terjebak dalam formasi pedang berulang kali. Lebih dari 20 jimat Rune Daluo Heavenly Swatki mewakili kekuatan mengerikan dari alam mayat hidup. Bahkan jika dia memiliki tubuh baja, dia masih terpotong-potong oleh jaring pedang berkali-kali. Pangeran ini ditakdirkan menjadi putra surga yang bangga di masa depan. Aku akan menjadi seseorang setinggi pangeran Su Wei. Kamu hanyalah saksi jalanku. Pangeran King menarik auranya. Menurutnya, bahkan dia sendiri tidak akan mampu menahan serangan jaring pedang tersebut. Kecuali seseorang benar-benar berada di alam kekal dan memiliki energi tak terbatas, bagaimana seseorang bisa menahan jaring pedang untuk waktu yang lama tanpa energi tak terbatas. Selain budidaya dan keterampilan, ada juga kemampuan ilahi. Armor ilahi Janin Daging. Dia tahu bahwa Su Fang memiliki kemampuan yang mengejutkan. Ini bukanlah kekuatan supernatural, tapi seorang kultifator di alam mayat hidup. Dia memiliki bakat monster, tapi meski begitu, dia tidak bisa menahan serangan jaring pedang untuk waktu yang lama. Bukan hanya dia, tetapi banyak murid di luar yang yakin bahwa Su Fang telah berubah menjadi debu. Tidak, bahkan debu pun tidak tertinggal. Aku tidak menyangka Fang Yue masih bisa bertahan. Sepasang mata dingin, wajah cantik, menggunakan teknik yang hanya bisa digunakan oleh para petinggi untuk menyaksikan pertarungan di Sky Arena dari kejauhan. Yan Cai Feng. Ini adalah kemampuanmu. Sudah merupakan keajaiban bahwa kamu mampu merebut air roh alam bumi dari alam bumi Tianhu. Sekarang, kamu bahkan dapat melawan kemampuan ilahi yang abadi. Akhirnya, sebuah bibit yang layak untuk dipelihara telah muncul. Di tanganku, di masa depan, ketika kepemimpinan sekte penyegel surgawi berubah, ketiga murid jalan yang mulia akan menjadi pemimpin baru. Tujuh gua surga juga akan dirombak. Dia telah menatap Sky Arena sepanjang waktu. Dia merasakan Su Fang masih hidup dan melawan jaring pedang. Di arena langit, Pangeran King tidak hanya akan menjadi yang kedua dalam daftar peringkat fana, tetapi juga yang pertama. Kemenangan ada di tangannya. Pangeran King memandang murid-murid di sekitarnya. Mata itu dipenuhi ketakutan. Bahkan tatapan Zhao Hu Ji pun dialihkan. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang ada di Sky Arena. Kamu sedang melamun. Suara kejam yang datang dari neraka menyebabkan keributan besar di dalam dan di luar Sky Arena. Pangeran King tiba-tiba berbalik dan menatap jaring pedang yang belum hilang. Dia tidak bisa mempercayainya. Ia mengertakan gigi dan berkata, Mustahil. Kau hanya berada di alam panjang umur. Armor ketuhanan janin dagingmu tidak akan sekuat ini. Kau tidak bisa mengembangkan armor ketuhanan janin daging yang mendalam. Fang Yue belum mati. Ini keajaiban. Tantangan hari ini ditakdirkan untuk menjadi legenda selamanya. Murid yang tak terhitung jumlahnya kembali sadar dan fokus lagi, menatap jaring pedang yang akan menghilang. Kamu ingin aku mati. Kamu ingin aku mati. Tapi aku, Fang Yue, selalu diberkati dengan kekayaan besar. Hidupku sangat sulit. Maaf, tapi kamu tidak bisa membunuhku di arena publik ini. Tentu saja, kamu dapat menemukan cara lain untuk membunuhku. Misalnya, kamu dapat membunuhku secara diam-diam. Bang! Jaring pedang yang akan menghilang hancur. Su Fang mengaktifkan flash fetus godly armor miliknya dan berubah menjadi orang berdarah. Ada ribuan luka pedang di tubuhnya. Armor daging janin juga berlubang. Kenyataannya, ia berada di ambang kehancuran. Jika Pangeran King telah mengaktifkan beberapa jimat pola lagi dan menambahkan beberapa trik lagi, jika. Sayangnya, tidak ada pertanyaan jika. Su Fang bertahan, mengandalkan kekuatan dan metodenya sendiri. Dia tidak meminjam kekuatan eksternal apapun, hanya sembilan yang kisejati dan tubuh berlapis emas yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, kidarah Su Fang terbakar dan berubah menjadi armor dewa perang. Tidak ada yang akan melupakan betapa menakutkan dan tegasnya aura dan tatapannya saat ini. Kuat, dia mungkin sama kuatnya denganku. Dia hanya berada di alam abadi tingkat kedua, tapi dia sudah berada di alam abadi. Kian Huan Yun telah bersembunyi di pesona antara surga-surgawi tinggi dan surga-surgawi bawah. Dia telah memperhatikan tantangan Su Fang. Sebelumnya, dia memiliki pendapat yang sama dengan orang lain. Mulai sekarang, Su Fang akan menghilang dari sekte penyegel surgawi. Namun, sosok pendukung Su Fang tergeletak di tanah berlumuran darah. Tatapannya tegas dan tenang saat dia berdiri di arena. Dia adalah satu-satunya sumber cahaya. Kian Huan Yun hanya memperhatikan sosok tinggi dan lurus itu. Tidak mungkin. Mengapa Fang Yue begitu kuat? Dalam pesona antara dua kuil Tao, Cheng Jian Xia dan pakar keluarga Cheng, Cheng Lang, berkumpul untuk menyaksikan kematian Su Fang. Cheng Jian Xia hanya menginginkan Su Fang mati di tangannya sendiri. Dengan begitu, harta Su Fang akan menjadi miliknya. Di saat yang sama, dia bisa melampiaskan amarahnya. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Tapi entah kenapa, Cheng Jian Xia tersenyum tipis. Cheng Lang tiba-tiba menatapnya dengan serius. Jian Xia, jangan berpikir untuk menyerang Fang Yue di masa depan. Mengapa dia mendapatkan begitu banyak harta karun selama ujian seratus tahun? Lalu dia memperoleh ribuan kantong kosong dari puncak tujuh cedera, serta senjata dharma bermutu tinggi. Harta karun itu sungguh mencengangkan. Bahkan kamu, Pak Aman, tidak memiliki harta karun seperti itu. Harta karun yang mengejutkan. Saya mendengar bahwa Yan Chang Luo mati di tangan Fang Yue. Ditambah lagi, murid-murid keluarga Song juga menderita di tangannya. Sekarang dia dinominasikan untuk daftar peringkat Tuan Muda, dia adalah murid penting dari kuil Tao. Apakah Anda ingin mengakhirinya, seperti Yan Chang Luo atau Song Chang Sheng? Saya. Keberuntungan karma orang itu luar biasa. Dia bisa melampaui alam. Aku bahkan belum pernah mendengar orang seperti itu di sekte penyegel abadi. Jika dia benar-benar mendapat perhatian dari surga-surgawi, dia pasti akan menjadi murid salah satu dari mereka. Tao Tiga Pendeta, Anda telah menyinggung perasaannya. Begitu dia memperoleh kekuasaan, dia pasti akan melepaskan Anda dan saya. Itu benar. Aku, aku tidak akan mengawasinya. Tapi jika ada peluang bagus untuk menyingkirkannya, aku pasti akan melakukannya. Jika ada kesempatan seperti itu, jangan jadi idiot. Bunuh saja dia. Cheng Lang menegurnya. Dia secara bertahap merasakan potensi besar Su Fang, serta kekuatannya yang mengejutkan. Jika dia bisa melangkah lebih jauh, dia pasti akan mampu mencapai hal-hal besar di masa depan. Sampah. Sampah. Benar-benar pengecut. Dia berada di alam abadi tahap ke-10, memiliki energi abadi, dan juga anggota perkumpulan Putra Mahkota. Tapi dia tetap tidak bisa membunuh Fang Yue. Di lapisan atas penghalang, Hua Daoying tampak gelisah. Su Fang belum mati. Baginya, ini seperti disambar petir. Dia telah bersumpah untuk melaporkan kepada Sue King bahwa dia akan mendapat pujian atas hal ini. Tapi sekarang, bukan saja Su Fang tidak mati, tapi sepertinya dia punya peluang untuk mengalahkan Pangeran King. Setelah Pangeran King dikalahkan, bagaimana dia harus menghadapi Sue King? Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Dia merasa seolah ada pisau tajam yang menusuk tulang punggungnya, siap merenggut nyawanya kapan saja. Dia tidak bisa menghindari hal ini. Dia tidak hanya gagal membunuh, tapi dia juga mendapat masalah. Pangeran King, apa yang kamu takutkan? Apakah kamu akan mengaku kalah hanya karena ini? Platform Langit. Mungkin karena dia berlumuran darah, atau mungkin karena aura mengejutkan Su Fang, serta kemampuannya menahan serangan susunan pedang, tetapi Pangeran King berada dalam keadaan ragu-ragu dan terkejut. Su Fang da meraung seperti guntur. Tidak hanya mengguncang hati Pangeran King, tetapi juga membuat puluhan ribu prajurit yang menonton di luar merasakan rasa takut. Siapa bilang Pangeran takut padamu? Siapa yang mengira bahwa pada saat ini, suara gemuruh akan datang dari atas sky platform? Ini. Pangeran King mengangkat kepalanya dan berseru dengan penuh semangat. Tetua, tetua, Anda telah datang. Lebih tua. Mungkinkah itu Putra Mahkota King? Putra Mahkota King telah muncul saat ini. Apakah dia ingin membantu Pangeran King menang? Su Fang, yang hendak menyerang Pangeran King, menahan nafas. Dia merasakan pedang tajam di hatinya. Itu adalah murid abadi yang menyentuh surga Sian. Sepertinya prajurit di belakang Pangeran King. Dia adalah raksasa keluarga kerajaan. Murid abadi telah turun ke surga Sian. Di luar sky platform, sudah ada lebih dari 20 ribu murid yang menonton. Mereka semua melihat ke atas pada saat yang sama, ke arah tempat Sian Heaven berada. Suara mendesing. Sebuah pintu ilahi muncul dalam susunan di atas sky platform. Bahkan aura pintu itu bukan milik alam keabadian. Mereka yang melintasinya tidak akan mati. Di mata para murid Sian Heaven, aura semacam ini sudah menjadi raksasa yang tiada taraf. Itu adalah seorang pejuang yang tidak dapat mereka sentuh bahkan jika mereka mengaguminya. Pintu perlahan terbuka. Seorang pria parubaya berbaju kuning keluar. Pria itu berusia 40 tahun. Wajahnya persegi, alisnya tebal, dan matanya tajam. Dipasangkan dengan hidung mancungnya dan aura murid abadi yang menekan platform langit, dia praktis adalah penguasa surga Sian. Murid abadi. Mereka tidak akan pernah muncul di depan umum di surga abadi surgawi. Mereka hanya akan muncul di surga abadi surgawi ketika ada pertemuan atau keputusan. Faktanya, beberapa murid keabadian dan penggabungan surga di surga Sian tidak akan pernah bisa melihat murid-murid dari surga Sian yang menyentuh. Mereka bahkan tidak akan pernah melihat murid abadi dari surga Sian. Putra mahkota King tidak datang sendirian. Ada dua murid abadi di sampingnya. Mereka jelas merupakan ahli dari fraksi putra mahkota. Sejak dia muncul, dia melayang di udara. Jelas bahwa dia sama sekali tidak ingin datang ke surga Sian. Nak, jangan takut. Gerbang penyegel surgawi memiliki aturan yang ketat. Dia tidak akan menyerangmu di depan umum. Namun, kamu harus berhati-hati. Dia telah menerobos ke alam keabadian. Dia adalah raksasa alam yang bayi. Bahkan jika dia hanya berada di lapisan pertama alam yang bayi, dia bisa disebut raksasa di dunia kecil manapun. Banyak orang menatap putra mahkota King. Tidak terkecuali Su Fang, Green Feather King sedang berkomunikasi dengannya. Kata-kata ini seperti stimulan, menyebabkan Su Fang perlahan memulihkan ketenangannya. 253 Dia perlahan mengatur napasnya dan menatap pangeran King. Dia sangat bangga. Iya, pendukung hebatnya telah datang. Itu adalah keberadaan yang abadi. Dengan raksasa yang bisa diandalkan, siapa yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Dia melihat sekeliling sky platform dan di atasnya, tatapan para murid yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada putra mahkota dan dua orang lainnya. Keberadaan abadi jarang terlihat. Putra mahkota King Dia seharusnya adalah leluhur dari keluarga putra mahkota. Aku tidak tahu seberapa jauh dia telah mencapai alam mayat hidup. Dia tampak luar biasa. Aku telah melihat beberapa raksasa mayat hidup, namun tak satupun dari mereka yang sehebat orang ini. Pelankan suaramu. Jika dia benar-benar putra mahkota King, maka dia adalah anggota tingkat tinggi dari perkumpulan putra mahkota. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Su Fang tidak hanya dapat melihat ekspresi wajah banyak murid, tetapi juga mendengar diskusi pribadi mereka. Semua orang takut pada putra mahkota King dan putra mahkota. Setiap ekspresi dan tindakannya seolah-olah berjalan di atas es tipis. Di udara. Putra mahkota tiba-tiba berkata dengan suara yang menggelegar, lanjutkan perjuanganmu. Saya di sini hanya untuk menyaksikan keseruan dan melihat penampilan heroik dari murid jenius sekte saya. Jangan khawatir, leluhur. Saya pasti akan menang. Putra mahkota sangat bangga. Kamu harus bekerja keras. Jangan menyerah pada hati daukamu setelah mengalami kemunduran kecil. Putra mahkota mengabaikan semua orang, termasuk Su Fang. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Su Fang. Putra mahkota terus menatap pangeran King. Kompetisi daftar peringkat Tuan Muda adalah tanah suci yang diciptakan oleh sekte untuk menempa hatimu sebagai seorang pejuang. Kamu juga merupakan bakat yang dihargai oleh sekte tersebut, dan kamu mendapat dukungan dari pihak putra mahkota di belakangmu. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi naga di antara manusia. Kamu dilahirkan di atas manusia biasa. Di masa depan, kamu tidak boleh melupakan pengasuhan sekte terhadapmu. Masyarakat putra mahkota Ketika tiga kata ini keluar dari mulut putra mahkota, rasanya seperti langit dan bumi menekan hati banyak orang. Bukan hanya Su Fang. Nak, apakah kamu mengerti maksudnya? Orang ini secara terbuka menyebut perkumpulan putra mahkota bukan untuk putra mahkota, tetapi untuk semua murid surga abadi, terutama kamu. Raja King Yu diam-diam mengingatkan Su Fang, tujuan memberitahumu pengaruh perkumpulan putra mahkota di sekolah penyegel surgawi adalah untuk membuatmu mengerti bahwa kamu hanya bisa dikalahkan oleh putra mahkota King. Kamu sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Jika aku mengalahkan putra mahkota kerajaan King, maka mulai sekarang, setiap langkah yang kuambil di rumah penyegel abadi akan seperti berjalan di atas es tipis, kata Su Fang dengan tenang. Dia menggunakan perkumpulan putra mahkota untuk mengancamku, bukan? Ya, itu benar. Ada tipe orang yang berbeda-beda, dan tipe kultivasi yang berbeda-beda. Terlebih lagi, aku tidak suka diancam, atau diinjak. Jangan bilang padaku bahwa satu-satunya cara untuk sukses di rumah penyegel abadi adalah untuk mengikuti perkumpulan putra mahkota. Jangan bilang padaku bahwa setiap orang harus berhadapan dengan perkumpulan putra mahkota. Su Fang melampiaskan amarahnya, dan juga berbicara dari lubuk hatinya. Kamu harus memahami sesuatu. Jika Anda berada di rumah penyegel abadi, Anda harus mematuhi peraturan Anda sendiri. Hadapi perkumpulan putra mahkota, dan jilat pantat mereka. Jika Anda tidak menyukainya, maka orang lain juga tidak menyukainya. Semua orang ingin hidup bebas dan mulia, tapi apakah itu mungkin? Raja ini, Ibu Rubah Dawzen, Kaisar Tikus Borlangit, dan Katak Abadi dari negeri Labu Surgawi semuanya cukup kuat. Di House of Immortal Sealing, mereka semua akan menjadi tetua agung. Tapi kenapa Raja ini akhirnya ditindas selama 10.000 tahun? Mengapa Ibu Rubah Dawzen bersembunyi di daerah selatan yang kecil? Mengapa Ibu Rubah Dawzen hanya memiliki Katak Abadi di negeri Labu Surgawi yang berkuasa? Raja King Yu tiba-tiba tampak kehilangan kendali, dan energi iblisnya mendidih. Enam Hakim Junior sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur. Itu semua karena Zuo Heaven World adalah dunia manusia. Meskipun kami Big Goblin kuat, kami tidak bisa melawan ahli manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu sebabnya Raja ini akhirnya ditindas. Wah, Raja ini tidak berbicara tentang perkumpulan Putra Mahkota. Anda dapat mengabaikan perkumpulan Putra Mahkota, tetapi Anda tidak dapat mengabaikan rumah penyegelan abadi, karena perkumpulan Putra Mahkota adalah fondasi dari rumah penyegelan abadi. Suara mendesing. Sufang menghela nafas panjang sambil mendengarkan. Dia tidak takut pada fraksi Putra Mahkota. Tapi dia harus waspada terhadap sekte penyegel surgawi, dan sekarang dia harus tinggal di bawah atap mereka. Ruang Suanhuang Green Feather King berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, matanya menyala dengan aura dominan Big Goblin. Mengalahkan Putra Mahkota Kerajaan King, mengabaikan fraksi Putra Mahkota, dan secara langsung membiarkan sekte penyegel surgawi melihat potensi kejeniusanmu. Begitu kamu tumbuh menjadi pohon yang mengjulang tinggi, kamu akan bisa mengabaikan sekte penyegel surgawi. Raja ini melihat lebih jauh darimu, dan harus membunyikan alarm untukmu. Terlebih lagi, raja ini memahami situasi internal sekte penyegel surgawi dengan sangat baik, terutama sikap mereka terhadap tiga partai besar. Oh. Sebenarnya, Sufang juga memahami bahwa perkataan Raja Bulu Hijau bukanlah sebuah pukulan baginya, juga bukan untuk menjadikannya seorang pengecut di depan Putra Mahkota Kerajaan King. Sebaliknya, itu adalah untuk membiarkan dia melihat situasi dengan jelas, untuk mengetahui siapa yang bisa dia sakiti dan siapa yang tidak bisa dia goyangkan. Sikap sekte penyegel surgawi terhadap tiga partai besar. Sufang mundur sedikit, memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan dirinya atau Putra Mahkota untuk berkomunikasi dengan Raja Bulu Hijau dan memahami fraksi Putra Mahkota. Rupanya, Putra Mahkota diam-diam berkomunikasi dengan Putra Mahkota bahwa dia tidak akan mengambil tindakan melawan Sufang untuk saat ini. Bagaimanapun, Putra Mahkota masih menunggu Sufang mengambil keputusan. Apakah fraksi Putra Mahkota akan menghadapinya, atau fraksi Putra Mahkota akan bersikeras menentang mereka? Meskipun tiga partai besar didirikan oleh para murid, dan para tetua serta petinggi terlibat, sekte penyegel surgawi mengetahui semua ini. Hanya ada dua alasan mengapa mereka tidak peduli. Pertama, mereka ingin menguji para murid dari tiga jalan dewa yang mulia dan mengizinkan mereka untuk mendirikan partai mereka sendiri. Melalui perjuangan tiga partai besar, partai manapun yang menang akan menjadi pemimpin baru dari sekte penyegel surgawi. Kedua, mereka ingin membiarkan para petinggi dari sekte penyegel surgawi melakukan apa yang mereka mau. Mereka ingin menggunakan tiga partai besar untuk melihat seberapa setia mereka kepada sekte penyegel surgawi. Pada akhirnya, tiga partai besar akan runtuh, dan banyak petinggi akan disingkirkan dari posisi mereka. Dengan begitu, sekte penyegel surgawi akan tetap memiliki takdir dan vitalitasnya di bawah kepemimpinan pemimpin baru. Itu adalah fondasi kelangsungan hidup negara besar. Ada alasan yang sangat kuat. Baru sekarang Sufang menyadari betapa mendalam dan misteriusnya sekte penyegel surgawi. Sebuah kekuatan besar yang bisa membangun dirinya di alam surgawi tidak hanya mengandalkan sejumlah besar murid dan pakar yang tak terhitung jumlahnya. Ia juga membutuhkan sistem yang memperkuat fondasinya. Kalau tidak, sekte penyegel surgawi akan seperti pepatah, kekayaan tidak bertahan lebih dari tiga generasi. Sepuluh ribu tahun yang lalu, itu adalah kekuatan besar, tapi sepuluh ribu tahun kemudian, mungkin akan berakhir seperti sekte roh. Sekte penyegel surgawi bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami saat ini. Untuk bisa menjadi kekuatan besar di alam surgawi dan mengguncang seluruh dunia, tentu saja sekte ini mempunyai caranya sendiri. Raja ini telah memahami seluruh aspek dari sekte penyegel surgawi. Tapi dia tidak akan memberitahumu sekarang. Jika kamu penasaran, gunakan usahamu sendiri untuk menyelesaikannya. Itu adalah kultivasi. Green Feather King kembali ke udara dan duduk bersilah, menutup matanya. Terima kasih banyak, senior. Pada saat ini, Su Fang merasakan stabilitas. Mampu menstabilkan dawah hatinya di bawah tekanan putra makota bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh murid sekte panjang umur. Langit telah mempermainkan raja ini. Aku tidak menyangka akan bernasib seperti itu pada manusia. Green Feather King dapat melihat semua yang dilihat Su Fang dari ruang kuning yang mendalam. Fang Yue, ayo terus bertarung. Hanya ada satu tempat kedua di peringkat fana. Hari ini, yang kalah ditakdirkan adalah kamu. Di dalam Sky Arena, putra makota kerajaan King akhirnya mengambil keputusan. Dia memulihkan keagungan dan dominasi sebelumnya, menyadari bahwa dia tidak kalah. Aku tidak akan memberimu kesempatan. Pada akhirnya, mereka masih harus berjuang. Sebenarnya, putra makota kerajaan King punya pilihan antara Su Fang dan Su Fang. Selanjutnya, itu akan bergantung pada apakah Su Fang benar-benar akan terus bertarung dengannya, atau apakah dia akan dengan bijaksana menemukan jalan keluar dan menyerahkan posisi kedua di peringkat fana. Putra makota kerajaan King mengeluarkan 20 atau lebih jimat rune. Itu masih Daluo Heaven Swat Ki. Jimat rune dengan kekuatan keabadian membutuhkan seorang kultifator dari sekte panjang umur untuk memadat setidaknya selama 10 tahun. Bisa dibayangkan berapa banyak sumber daya yang dimiliki putra makota kerajaan King. Menabrak Sayap awan api yang terbentuk dari api spiritual muncul di punggung Su Fang. Itu tidak terbentuk dari ilusori fire cloud Ki Gong. Sebaliknya, ia menggunakan api spiritual sebagai landasan untuk mengubah aura Ki Gong. Itu tampak seperti api spiritual dari dunia kecil, bukan dari dunia besar. Pada saat yang sama, dia menggunakan langkah dewa penguasa surga. Kecepatan Su Fang bagaikan bulan biru, melesat menuju putra makota kerajaan King. Jika kamu ingin mati, maka aku tidak akan membiarkanmu hidup. Putra makota dapat melihat bahwa Su Fang tidak memberikan perhatian apapun kepada perkumpulan putra makota, dan dengan keras kepala bertarung dengannya. Seketika, dia menggunakan semua jimat rune miliknya, menyebabkan jimat itu hancur dan berubah menjadi cahaya pedang. Kekek. Namun, kecepatannya tidak menguntungkan karena serangan berulang-ulang Su Fang. Energi pedang api spiritual dalam jumlah besar menusuk putra makota saat Su Fang lewat. Darah menyembur ke segala arah, dan mata putra makota melebar. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa menduga bahwa kecepatan Su Fang akan begitu mengejutkan. Dengan hati-hati, dia mengirimkan cahaya pedang ke arah Su Fang. Su Fang mengepakkan flaming cloud wings miliknya, dan dengan beberapa hembusan napas, dia melesat jauh dari arah serangan cahaya pedang. Cahaya pedang meledak dalam sekejap, dan sejumlah besar retakan muncul di ruang susunan. Ini karena kekuatan cahaya pedang telah mengguncang batas pertahanan cincin pertarungan langit. Pedang mengguncang segala arah. Putra makota memuntahkan seteguk darah. Melalui sihirnya, dia mengubah energi di tubuhnya menjadi badai pedang ki yang dahsyat. Dia mengendalikan badai dan terbang melewatinya. Karena itu, dia dan badai itu langsung menuju ke Su Fang. Ini adalah pilihan terakhirnya. Kamu berani mengabaikan perkumpulan putra makota. Di atas sky arena, putra makota yang tidak bergerak sangat marah hingga pembuluh darah muncul di wajahnya. Ekspresinya jelek karena dia sudah lama percaya bahwa selama dia muncul di sky arena, Su Fang, murid panjang umur, akan sangat ketakutan sehingga dia akan tunduk padanya dan memilih untuk dikalahkan oleh kekuatan putra makota. Namun kini, wajahnya terbakar karena ditampar oleh Su Fang, dan suara wajahnya yang ditampar pun terdengar. Dari awal hingga akhir, dia telah menipu dirinya sendiri dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pada akhirnya, Su Fang tidak memberinya wajah apapun. Arena langit. Kamu benar. Kamu dan aku perlu menentukan pemenangnya. Aku akan menggunakan kekuatanku untuk mengalahkan pagoda penekan surga milikmu. Bada itu terlalu dahsyat. Pada akhirnya, putra makota memilih menggunakan kekuatannya sendiri untuk menentukan pemenang bersama Su Fang. Baru sekarang dia memenuhi reputasinya sebagai seorang jenius dan menggunakan kultivasinya sendiri untuk memperjuangkan nominasi peringkat Tuan Muda. Su Fang mengaktifkan energi mengejutkannya dan menampilkan keajaiban yang dia pahami dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan serangkaian suara letupan, bayangan pagoda Suanhuang yang tak tertandingi muncul di atas badai saat Su Fang menyatukan tangannya. Ledakan. Bada itu pecah seperti toples tanah. Pecahan pedangki yang tak terhitung jumlahnya menyerang ruang arena. Ah! Putra makota pingsan dengan lemah dan menatap Su Fang dengan enggan. Saya mengalahkan Anda dengan kekuatan saya. Anda menerima kekalahan Anda dengan sepenuh hati. Saya menang dengan adil. Saya juga mengakui bahwa Anda memang jenius paling menonjol di antara semua lawan yang saya temui. Namun, hanya ada satu nominasi untuk peringkat tersebut. Tuan Muda. Su Fang melirik putra makota dan kemudian berbalik untuk terbang keluar dari sky arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dia menghilang dari ruang ini. 254. Kepergian Su Fang menarik perhatian semua orang dan menghilangkan rasa hormat mereka. Kekuatan. Dia menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan peringkatnya. Pertama, dia menantang Siang Ying. Lalu, dia mengalahkan Yan Tianqiang. Sekarang, dia adalah pangeran king yang sangat kuat. Semua murid surga-surgawi mengakui keberadaannya. Seolah-olah dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu semua orang bahwa selama dia bekerja keras, dia akan mampu membuktikan dirinya kepada dunia dan sekte penyegel surgawi. Saudara senior king, jangan pedulikan penggarap umur panjang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan abadi, bukankah mudah bagi kita untuk menyingkirkannya? Selain itu, kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Biarkan saja bawahanmu menemukan kesempatan yang cocok untuk menyingkirkannya. Di arena langit, pangeran king sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Dia secara bertahap memasuki pintu keajaiban bersama dua ahli lainnya. Sebelum pergi, dia menunjuk ke Sky Arena. Seberkas cahaya spiritual melewati dan memasuki Sky Arena. Itu mendarat di pangeran king yang terluka parah. Dalam sekejap mata, pangeran king memulihkan vitalitasnya dan melompat. Fang Yue, kembalilah. Kemenangan dan kekalahan tidak hanya akan ditentukan di antara kita, tapi kita juga akan bertarung sampai mati. Pangeran king berteriak ke sekeliling. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Su Fang. Dia hanya menerima ejekan diam-diam dari murid yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, pangeran king tidak mau kalah. Tapi sekarang, dia benar-benar kalah dari Su Fang. Di dalam pintu keajaiban, putra mahkota king masih belum bisa menenangkan amarah di hatinya. Dia dan kedua ahli itu meninggalkan surga-surgawi dan surga-surgawi. Dia merasa pintu keajaiban bisa merasakan amukan amarahnya. Leluhur tua, saya akan menemukan kesempatan untuk bertemu Fang Yue lagi. Terlalu mengejutkan bahwa dia bisa mengalahkan pangeran king. Puluhan ribu murid yang menyaksikan sebagian besar tersebar. Sebagian dari mereka tetap tinggal dan mendiskusikan pertempuran tersebut dengan antusias. Zhao Wuji juga secara bertahap terbang menjauh. Pangeran kedelapan Zhao Cheng Jing memegang tangan lulan dan meninggalkan Sky Arena bersama mereka. Ya, tapi itu harus dilakukan secara pribadi. Kalau tidak, fraksi putra mahkota juga akan menentangku. Saat ini, fraksi putra mahkota mungkin memandang Fang Yue sebagai duri di pihak mereka. Dengan posisi mereka di sekte penyegel surgawi, mereka akan melakukannya. Pasti tidak mengizinkan Su Fang menantang posisi mereka. Tindakan Zhao Wuji memang berpengalaman. Di saat seperti ini, dia harus menjaga jarak dari Su Fang dan fraksi putra mahkota. Gua surgawi bulan S. Saya mendengar bahwa saudara muda Fang menang lagi. Aku pergi menonton. Aku mengikuti kakak muda Fang kembali, tapi kecepatanku bahkan tidak sampai sepersepuluh dari dia. Kali ini, luar biasa. Bahkan seorang jenius seperti Pangeran King dari Ritus Misti Dao kalah dari kakak muda Fang. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menantangnya di Sky Arena. Siapa tahu. Di atas hutan Dojo, banyak murid yang melayang-layang. Mereka terbang keluar dari istana dan pavilion dan semua mendiskusikan tantangan daftar peringkat Tuan Muda. Mereka tidak akan pernah menyangka bahwa Su Fang mendengarkan semua yang mereka katakan. Sebenarnya, dia tidak pergi ke sana untuk mendengarkan. Sebaliknya, dia melepaskan kekuatan tahap kesempurnaan hebatnya dan duduk bersila di gua tempat tinggalnya untuk beristirahat. Dia secara tidak sengaja mendengar sebagian besar keributan di Dojo. Saat ini, pendengarannya sudah mencakup lebih dari separuh tempat latihan. Selama berada dalam jarak seribu meter dari guanya, dia akan dapat dengan jelas mendengar gerakan apapun. Su Fang tahu betul bahwa enam ruang pelatihan besar lainnya mungkin juga dipenuhi dengan berbagai macam diskusi. Setelah pertempuran hari ini, namanya telah menyebar ke seluruh surga abadi. Itulah yang dia inginkan. Dia telah menyinggung perkumpulan putra mahkota untuk menarik perhatian sekte penyegel abadi. Armor ilahi janin daging benar-benar bagus. Tapi tanpa tubuh emas abadi, ia tidak akan mampu menahan kekuatan abadi. Metode pangeran King sangat mengejutkan, dan dia sangat kuat. Dia adalah seseorang yang bisa melampaui kebanyakan orang. Sayangnya, dia tidak memiliki hati seorang ahli. Dia memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa itu tidak terlalu serius. Itu hanya luka luar. Meskipun terlihat berdarah, semuanya dangkal. Itu karena dia telah menggunakan armor ilahi janin daging untuk secara langsung melawan kekuatan pangeran King. Ini membuktikan bahwa dia telah mencapai alam kematian. Kayu penakluk naga, terima kasih banyak atas aura kekuatan hidupmu. Saat ini, kulit sufang dipenuhi ribuan luka pedang. Tidak hanya pendarahannya berhenti, tetapi darahnya juga mulai keluar. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Terlebih lagi, kulitnya terbakar dengan api kehidupan, membakar semua kotoran di dalam dan di luar. Pembakaran kotoran seperti membersihkan kapiler dan pori-pori kulit yang tak terhitung jumlahnya, sehingga lebih mudah menyerapki spiritual langit dan bumi. Untuk memiliki kemampuan penyembuhan yang mengejutkan, dia membutuhkan lebih banyak kayu penakluk naga. Kayu penakluk naga yang dikombinasikan dengan Jiuyang Truki seratus kali lebih efektif daripada pil roh murni. Kemampuan penyembuhannya terlalu mengejutkan, bahkan sufang tidak menduganya. Hanya dalam beberapa hari, tau berwarna perak. Keseluruhan pribadinya tampak lebih anggun dan memiliki aura fana. Berdengung. Terdengar suara angin bertiup di luar gua. Sufang menjentikan jarinya dan melangkah menuju pintu masuk gua. Murid menyambut kedatangan kakak senior sekte guru. Yan Caifeng berjalan mendekat, wajahnya ditutupi Shalgyok. Ketika dia melihat Sufang normal, dia terkejut. Kamu baik-baik saja. Cedera luar sebagian besar telah pulih, namun luka dalam akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun untuk pulih. Kali ini, aku menghabiskan seluruh energi di tubuhku. Untungnya, armor ilahi janin daging dapat bertahan dari serangan Pangeran King. Jika tidak, akulah yang akan gagal kali ini. Sufang mengikuti Yan Caifeng ke dalam gua dan duduk. Dia membungkuk dan berkata, Pangeran King memang kuat. Kali ini, saya beruntung. Saya tidak punya waktu bertahun-tahun untuk pulih. Anda tidak perlu khawatir, berkultivasi dengan baik dan pulih. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda terluka parah, tetapi tubuh Anda terlihat sangat lelah. Tentu saja, karena Sufang telah menghabiskan 500 tahun hidupnya, selama seseorang adalah orang yang kuat, mereka dapat merasakan situasi umum dari kekuatan hidupnya. Yan Caifeng melanjutkan, Kali ini, Anda membuktikan kepada semua orang dengan kekuatan Anda. Di masa depan, Anda tidak perlu menghadapi tantangan apapun. Terlebih lagi, Anda sekarang berada di peringkat pertama dalam daftar peringkat Tuan Muda. Pertama dalam daftar peringkat Tuan Muda. Bagaimana bisa? Bukankah tempat pertama adalah Zhao Huji? Sufang tidak berencana menantang Zhao Huji karena dia ingin lebih banyak berinteraksi dengannya. Menjadi yang kedua dalam daftar peringkat Tuan Muda sudah cukup. Zhao Huji, orang pertama di peringkat Fana, telah secara resmi memasuki surga abadi atas gua miriat daos surga untuk berkultivasi. Dia akan menjadi murid abadi. Menurut aturan peringkat Fana, orang yang berada di peringkat sebelum dia akan pergi, dan peringkat setelahnya akan dipromosikan. Oleh karena itu, kamu sekarang menjadi yang pertama di peringkat Fana. Aku tidak menyangka bahwa setelah seribu tahun, seorang murid jenius akhirnya akan muncul di peringkat Fana. Yan Cai Feng terus memuji, melalui penampilanmu, para petinggi gua surga segudang dao telah memperhatikanmu dan memperhatikanmu. Mulai sekarang, aku tidak lagi bertanggung jawab atas kultivasimu. Kamu harus berkultivasi di pengasingan selama beberapa tahun ke depan, dan serahkan peringkat Fana kepadaku. Ketika kamu pulih, aku akan membiarkanmu menjalankan misi yang lebih penting. Selama kamu menyelesaikan misi, kamu dapat secara terbuka meninggalkan surga abadi bawah dan memasuki surga abadi atas sebagai kultivator alam panjang umur. Terima kasih atas kebaikan Anda, Guru. Jika bukan karena perhatian Anda, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Di masa depan, saya akan mengikuti perintah Guru. Dia mengambil kesempatan itu untuk mengungkapkan posisinya kepada Yan Cai Feng. Pada saat yang sama, dia meminta untuk meninggalkan sekte penyegel surgawi untuk berkultivasi. Yan Cai Feng langsung setuju. Di masa depan, kamu harus lebih berhati-hati di sekte penyegel surgawi. Jangan biarkan dirimu terbawa suasana. Yan Cai Feng tidak mengatakan apapun lagi. Dia meninggalkan beberapa pilyuan murni dan benda spiritual lalu pergi. Murid alam panjang umur biasa tidak akan bisa mendapatkan sumber daya ini begitu saja. Puluhan ribu pilyuan murni dan benda spiritual mungkin berada di alam keabadian, namun bagi murid surga abadi bawah, itu masih merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Setelah memastikan Yan Cai Feng berada jauh. Duduk, perasaan spiritual Su Feng memasuki ruang kuning yang mendalam. Senior, apakah eselon atas surga gua bulan beku akan peduli padaku di masa depan? Jangan terlalu naif. Su Feng berpikir bahwa dia telah melangkah ke jantung sekte penyegel abadi, tetapi Raja Bulu Hijau menggelengkan kepalanya dan mencibir, kekuatan sekte penyegel abadi jauh melampaui apa yang dapat Anda sentuh. Bisakah Anda mengendalikan alam Suotian? Bisakah Anda berkomunikasi dengan dunia kecil lainnya? Kamu hanya berada di alam panjang umur. Hanya ketika kamu menjadi murid kematian barulah kamu menjadi inti sejati. Untuk waktu yang lama, kamu harus menerimanya ujian Frozen Moon Paradise. Perjalananku masih panjang, Su Feng akhirnya tenang. Meningkatkan kekuatanmu adalah hal yang paling penting. Segel Dewa Segudang di dalam diriku telah disegel selama sepuluh ribu tahun. Segel itu berisi intisari dari tujuh kemampuan ilahi, serta esensinya. Begitu kau mencapai alam kematian, kau akan bisa membuka segel-segel Dewa Segudang milikku dan melahap kekuatannya. Pada saat itu, kamu akan menjadi orang pertama di alam kematian yang menguasai tujuh kemampuan ilahi dari sekte penyegel abadi, kata Raja Greenfeather. Kemudian dia terus berkultivasi. Su Feng memasuki lempeng darah iblis sejati untuk memeriksa budidaya Raja Iblis Tertinggi, Luan Mo, dan budak lainnya. Dia juga mengetahui tentang budak lainnya. Adapun Raja Lintah, karena dia telah menyatu dengan pedang hitam yang menyedihkan dan Su Feng telah memberinya banyak sumber daya, dia telah mencapai alam yang baru lahir. Selain Raja Iblis Tertinggi, Raja Lintah adalah ahli nomor satu. Saat Su Feng sedang berkultivasi, surga abadi. Aula dao halus. Di dalam istana. Tamparan. Suara tamparan yang tajam bergema di aula. Tamparan. 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 Aku pantas mati. Aku memang pantas mati. Hua Daoying adalah murid yang tidak bisa dihancurkan dari gua kayu layu. Dia berlutut, menamparkan wajahnya sendiri dengan kedua tangannya. Di atasnya ada Sue King. Dia adalah anggota klan Kekaisaran Pangeran Sue, seorang ahli puncak kematian. Statusnya sangat tinggi. Melihat Hua Daoying yang menyedihkan, Sue King sangat marah. Putra Mahkota marah kepadaku. Pangeran Kerajaan King berkata bahwa aku menyuruhnya untuk menantang Fang Yue. Sekarang aku telah menyinggung Putra Mahkota, dan aku juga telah mempengaruhi reputasi fraksi Putra Mahkota. Ini salahku. Aku membual tentang betapa kuatnya aku di depan Pangeran Kerajaan King, dengan mengatakan bahwa kakak magang senior, saudara Sue, menyukainya. Itu sebabnya dia menantang Fang Yue. Bagus kalau kamu tahu, kenapa kamu tidak terus menamparkan dirimu sendiri. Tamparan. Tamparan. Tamparan lainnya mendarat di wajah Hua Daoying. Aku sudah mempunyai rasa permusuhan dengan Fang Yue. Lagi pula, Yan Chang Luo adalah tangan kananku. Bagaimana mungkin aku hanya berdiam diri dan melihatnya mati di tangan Fang Yue? Terlebih lagi, akulah yang memperkenalkan Yan Chang Luo kepada Mahkota. Fraksi Pangeran. Bagaimana bisa seorang murid umur panjang meremehkan fraksi Putra Mahkota dan mengabaikan undanganmu, murid senior saudara Sue? Dia pikir dia ini siapa. Sue King merasakan keinginan untuk membunuhnya. Dia seperti lalat capung yang mencoba mengguncang pohon. Melawanku hanya akan mengakibatkan kematian. Bagaimana mungkin seorang murid umur panjang dapat menjungkir balikkan langit? Aku pasti akan membunuh Fang Yue. Aku akan mengirimkan ahli untuk bekerja denganmu. Kamu hanya perlu bekerja sama. Aku tidak akan melepaskan Fang Yue. Aku kehilangan seluruh mukaku. Itu semua salahku. Lalu kenapa kamu tidak mati saja? Sue King berbalik dan menendang Hua Daoying. Hua Daoying merasakan penghinaan yang tak ada habisnya. Dia benar-benar ingin mati, tetapi dia tahu jika dia mati, Fang Yue dan Sue King akan mendapat manfaat. Dia harus hidup dan hidup dengan baik. 255 Sue King kembali ke singgah sananya dan duduk. Hua Daoying tidak terlihat di matanya. Kembalilah dan besiaplah. Para Eselon atas perkumpulan Putra Mahkota akan secara diam-diam menyelidiki penugasan misi Gua Bulan Beku. Begitu ada misi untuk Fang Yue, kamu dan para ahli lainnya akan secara diam-diam melenyapkannya. Fang Yue sudah mati kali ini. Sue King berbalik dan pergi, muncul di ruang luas etiril Dao Plaza. Perkumpulan Putra Mahkota benar-benar kuat dan mempunyai akar yang dalam. Mereka dapat mempengaruhi misi sekte. Dengan cara ini, murid mana yang dapat melarikan diri dari perkumpulan Putra Mahkota. Saat ini, Su Fang sedang berkultivasi di kediaman Guanya sendiri di Gua Bulan Beku. Gumpalan api Qian dan aura kehidupan yang tampak seperti naga api menari menyelimuti dirinya dari waktu ke waktu. Kekuatan kayu penakluk naga. Su Fang muncul di depan Green Feather King menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Senior, kekuatan asal nirwana benar-benar luar biasa. Setelah distimulasi, saya tidak hanya memahami lebih banyak rune Dao dari seni menyusut kehidupan takdir surgawi, tetapi saya juga dapat dengan mudah menstimulasi kayu penakluk naga, gajah dewa api, dan roh awan api. Kekuatan labu. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi aku akan mencapai alam panjang umur tingkat ketiga. Alam panjang umur tingkat ketiga. Itu bukan hanya untuk kekuatan, tetapi juga untuk umur 500 tahun. Hanya dengan meningkatkan wilayahnya dia dapat meningkatkan umurnya, sehingga mengisi jarak 500 tahun pada roda nasibnya. Green Feather King, yang memperhatikan budidaya Bailing, menoleh. Kekuatan asal nirwana sungguh luar biasa. Ini merupakan perpaduan antara kekuatan asal nirwana dan kekuatan asal. Kekuatan asal nirwana adalah kekuatan alami, dan kekuatan asal adalah esensi dari alam. Meskipun Anda tidak dapat mengolah kekuatan asal nirwana, kekuatan itu akan selamanya terkubur di dalam tubuhmu, menjadi kekuatan bagimu untuk berkomunikasi dengan alam. Setelah mengobrol sebentar, Su Fang mulai mengeluarkan lusinan kantong kosong dan berbagai benda spiritual yang diperolehnya dari pohon monster di lembah hutan basah di domain Tianhu. Terakhir kali, dia membagikan lebih dari 100 harta kepada para pelayannya. Sekarang, dia pergi ke kota Grit Yuan untuk membersihkan semua harta karun yang ada padanya. Kualitas kantong kosong telah mencapai tingkat abadi atau tidak dapat dihancurkan. Bahkan ada satu yang telah mencapai alam yang baru lahir. Kantong-kantong itu juga merupakan harta karun. Saat seorang kultifator semakin kuat, ruang di dalam kantong akan menjadi lebih mengejutkan. Su Fang akhirnya mengerti betapa menakjubkannya perbendaharaan pembangkit tenaga listrik alam jiwa yang ketika dia melanggar batasan dan memasuki tas untuk melihatnya. Pertama, ada berbagai jenis batu roh dan permata, dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Bahkan ada puluhan juta batu roh kelas atas. Batu Giyok Yuan. Dia terbiasa melihat batu roh. Satu-satunya perbedaan antara batu roh dan batu roh kelas tinggi adalah energi spiritualnya. Di antara permata yang berbeda, mungkin ada harta karun yang tidak biasa. Ketika dia menyebarkan gunung permata, dia benar-benar menemukan selusin batu Giyok Asal. Di pasar bawah tanah reruntuhan Sekter Roh, sepotong batu Giyok Asal bernilai 100 ribu pil esensi murni abadi, dan lusinan batu Giyok Asal ini bernilai 10 juta pil esensi murni abadi. 10 juta pil elemental murni abadi adalah angka astronomi bagi para pembudidaya di bawah tahap kekekalan. Penggarap tahap abadi biasa hanya memiliki 1 juta hingga 10 juta pil elemental murni. Kuning misterius, sempurnakan batu Giyok Asal ini. Lain kali kita pergi ke kota Dayuan, dengan kekayaan kita saat ini, kita bisa membeli batu kuning misterius dan batu Giyok Asal dalam jumlah tertentu. Dia segera memberikan batu Giyok Asal kepada roh asal kuning misterius. Ada juga harta karun lain yang tak terlukiskan di antara permata itu. Untuk mengetahui nilai permata ini, Sufang mengundang Raja Bulu Hijau ke dalam tas. Benar saja, Raja Bulu Hijau sangat berpengetahuan. Dia mengenali sebagian besar permata, tetapi ada beberapa yang tidak dapat dia identifikasi. Buah ular api berumur 10.000 tahun, serta buah ular api, buah bunga putih, dan buah wewangian surgawi. Semua benda spiritual ini adalah harta tak tertandingi yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Setelah membersihkan batu roh dan permata, keduanya datang ke area penyimpanan benda spiritual. Benda spiritual di dalamnya mengejutkan Green Feather King. Ada lebih dari 100 jenis benda spiritual yang telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dari buah-buahan hingga bunga, ada juga beberapa bibit pohon spiritual yang langka. Ini semua adalah sumber daya budidaya untuk ahli alam yang sol. Lebih dari 10.000 harta karun enchantet. Ada lebih dari 30 item enchantet bermutu tinggi. Tampaknya pemilik tas ini benar-benar luar biasa. Mari kita lihat apakah ada item enchantet kelas King. Setelah membersihkan benda spiritual, mereka sampai ke formasi harta karun. Harta karun yang mengambang membuat Raja Bulu Hijau dan Su Fang menatap. Su Fang mengeluarkan benda ajaib yang luar biasa. Green Feather King melihatnya dan terkejut. Item terpesona tingkat raja. Benar-benar item terpesona tingkat raja. Benda ajaib ini aneh. Mengapa terlihat seperti patung elang raksasa? Menyentuh item enchantet tingkat raja, Green Feather King melihat bahwa itu sebenarnya adalah patung elang hitam setinggi setengah kaki. Itu hanya hiasan, hiasan. Kamu tidak mengerti. Item enchantet tingkat raja ini adalah item enchantet khusus yang disempurnakan oleh seorang ahli manusia yang memburu dan menekan elang raksasa pada level yang sama dengan Leech King. Kemudian dia menggunakan esensi, daging, dan jiwa elang itu untuk perbaiki. Item enchantet semacam ini sangat langka. Kualitasnya mirip dengan miriat world banner dan baleful black sabre yang kamu berikan kepada komandan junior untuk dikembangkan. Bahkan mungkin sedikit lebih tinggi. Bukankah proses pemurniannya mirip dengan boneka? Ya, ada beberapa kesamaan. Paling tidak, keduanya adalah harta yang dimurnikan dari daging dan darah. Raja ini bahkan melihat benda terpesona berbentuk manusia. Seorang ahli alam jiwa yang dibunuh dan dimurnikan menjadi dewa berbentuk manusia. Senjata yang dibuat oleh ahli pemurnian. Saya tidak menyangka dunia kultivasi menjadi begitu kejam. Jadi seorang kultivator kecil sepertimu sangat naif di depan orang-orang besar. Apa yang menurutmu tidak dapat dibayangkan adalah sesuatu yang menurut orang-orang besar itu adalah jaminan bagi mereka untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Mungkin ini bukan ahli alam jiwa yang yang terbunuh oleh pemurni, tapi orang lain yang membunuhnya dan memberikan jenazahnya ke pemurni untuk dimurnikan. Bahkan jika pemurni itu membunuh musuhnya dan memurnikan mayatnya menjadi benda ajaib, itu tetap merupakan sumber daya. Darah ahli alam jiwa yang bisa tingkatkan kekuatan banyak kultivator kecil. Mayat adalah harta karun, baik itu manusia atau iblis, kultivasi adalah soal tubuh fisik. Senior benar-benar tahu banyak. Setelah Green Feather King menjelaskan, Sufang tidak lagi merasa jijik dengan elang berbulu di tangannya. Raja ini mengandalkan kultivasi selama lebih dari sepuluh ribu tahun untuk mengumpulkan begitu banyak pengetahuan. Ketika kamu telah berkultivasi selama sepuluh ribu tahun, kamu akan mengetahui seratus kali atau bahkan sepuluh ribu kali lebih banyak daripada raja ini. Green Feather King tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Instrumen kelas raja ini lumayan. Seharusnya memiliki keunggulan dalam serangan dan kecepatan, terutama kecepatan. Kecepatan iblis elang tidak jauh berbeda dengan ras peng saya. Pakar alam tidak akan bisa menandingi Anda, kecuali mereka adalah ahli alam yang baru lahir yang lima lapisan di atas Anda. Namun, jika Anda menggabungkan terlalu banyak instrumen, itu juga akan membebani kekuatan, kehidupan, dan aspek lainnya, memengaruhi kecepatan kultifasimu. Satu lagi kemampuan ilahi, satu instrumen lagi, sama dengan satu beban lagi. Dengan itu, dia tidak perlu bergantung pada jimat teleportasi lagi. Jadi item encantet ini mempunyai kelebihan seperti itu. Su Fang benar-benar tersentuh, namun perkataan Green Feather King juga masuk akal. Dia sudah menyatu dengan begitu banyak item encantet. Dia akan menyimpannya terlebih dahulu. He he, aku akan memberikan item encantet ini kepada Luan Mo untuk diolah. Dengan sebuah rencana, dia memeriksa harta karun lainnya dengan Green Feather King. Pakar alam jiwa yang memiliki beberapa manual kemampuan ilahi rahasia. Jumlahnya ratusan. Itu sudah mengejutkan. Pada akhirnya, kantong kosong ini adalah harta karun. Su Fang cukup membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil penguat yang, serta batu kuning mendalam dan giyok asal. Su Fang kemudian mulai membersihkan kantong kosong para kultifator tingkat mayat hidup, mati, dan abadi. Su Fang tidak melihat tas kosong ini dengan cermat. Dia membersihkan semua batu spiritual, permata, dan harta sihir dan menempatkannya di ruang suan huang. Itu menjadi ruang harta ajaib, batu spiritual, dan ramuan. Setelah membersihkan benda spiritual, Su Fang memberikan dua buah roh berusia 10.000 tahun kepada Raja Bulu Hijau. Sekarang aku punya puluhan ribu item encantet di alam umur panjang dan alam abadi. Ini terlalu mengejutkan. Tidak ada ahli alam jiwa yang yang memiliki begitu banyak sumber daya, apalagi batu roh, permata, dan pil obat. Aku tidak menyangka akan pergi ke sana. Alam labu surga akan menjadikan kutuan tanah yang besar. Su Fang sangat bersemangat. Dia telah memilah begitu banyak harta karun. Beberapa di antaranya dapat digunakan untuk memurnikan pil atau mengolahnya. Su Fang menyimpan semua kantong kosong dan mengeluarkan botol giyok. Senior, apa yang harus saya lakukan dengan air roh dari alam labu bumi? Jual saja. Anda tidak mempunyai sumber daya apapun. Anda sudah menjadi penguasa suatu negeri yang luas, jadi sayang sekali jika menjualnya. Air roh dari alam labu bumi dapat digunakan untuk memurnikan pil dan memelihara benda-benda spiritual. Raja Bulu Hijau memandang Su Fang seolah-olah dia sedang menyanyiakan harta karun. Apakah kamu tidak memiliki labu roh flame cloud? Karena Anda mengolahnya, Anda dapat menggunakan air roh dari alam labu bumi untuk memberinya nutrisi. Dengan kecepatan yang mengejutkan. Anda juga dapat menggunakan sebagian air roh alam labu bumi untuk memurnikan pil penguat yang dengan begitu, pil penguat yang Anda akan melampaui pil yuan murni. Apakah kamu tidak mempunyai kayu penakluk naga? Kayu itu juga membutuhkan air roh dari alam labu bumi. Ayam. Yang harus kamu lakukan hanyalah memakan telurmu. Sekalipun kamu tidak punya, kamu punya ayam. Pohon roh adalah ayam. Begitu mereka dewasa, mereka akan menghasilkan buah. Maka kamu tidak perlu membuang-buang uang untuk membeli sumber daya. Anda tidak perlu pergi ke negeri berbahaya itu untuk mencari sumber daya. Senior benar sekali. Lalu bagaimana aku harus memelihara labu roh flamklut dan benih pohon roh itu? Labu roh flamklut adalah harta ajaib. Selama kamu memadatkan formasi dan menempatkan air roh dari alam labu bumi bersamanya, maka air roh itu akan tumbuh secara alami. Adapun benih pohon roh, mereka tidak dapat dipelihara di dalam tubuhmu. Itu adalah karena mereka membutuhkan kitanah dan langit dan bumi untuk tumbuh. Anda tidak memilikinya, kemudian keluarkan sejumlah besar batu roh untuk membuat kolam yang tumbuh. Baik itu labu roh flamklut atau benih pohon roh, mereka akan tumbuh. Keduanya akan tumbuh pada tingkat yang mengejutkan. Senior, kamu mendapatkan selusin bunga abadi di lembah hutan basah. Tiga di antaranya adalah bunga abadi tingkat tinggi yang tumbuh dari mayat para ahli jiwayang. Ambillah yang ini untuk dibudidayakan. Sekarang dia tahu cara menggunakan air roh dari alam labu bumi, Su Fang punya rencana. Dia kemudian mengeluarkan bunga abadi yang unik dan memberikannya kepada Green Feather King. Green Feather King tidak bersuara dan hanya memakannya. Dengan basis budidayanya, siapa yang tahu berapa banyak bunga abadi yang telah dimakannya. Luan Mo, Raja Lintah. Saat dia berbalik, dia melepaskan surat wasiatnya. Lich King terbang dari ruang kuning yang mendalam. Seberkas cahaya iblis terbang keluar dari lengan kanan Su Fang. Lich King dan Luan Mo muncul. Menguasai. Raja Lintah, kekuatanmu telah mencapai alam jiwayang. Luan Mo, kau berada di lapisan ke-10 kematian. Ini adalah dua bunga kematian alam jiwayang. Ambillah dan gabungkan dengan mereka. Aku percaya itu setelah menyatu dengan kekuatan mereka. Kekuatanmu jelas akan meningkat. Su Fang benar-benar tidak pelit. Dia tidak menyimpan harta yang tiada taranya untuk dirinya sendiri, tetapi sebenarnya memberikannya kepada kedua pelayannya. Apa itu pelayan? Itu hanyalah alat di tangan Su Fang. Alat yang bisa dibuang kapan saja. Terima kasih banyak, guru. Lich King dan Luan Mo dengan bersemangat berlutut dan menerima dua bunga abadi dari Su Fang. Luan Mo, ini adalah artefak Dharma tingkat raja yang baru saja saya peroleh. Anda dapat mengolahnya. Anda adalah iblis sejati. Hanya dengan artefak Dharma tingkat raja ini Anda dapat menyamai status Anda. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh menyerahkan artefak Dharma tingkat raja elang berbulu kepada Luan Mo. 256. Artefak Dharma tingkat kerajaan. Tangan Luan Mo gemetar saat dia menerima elang berbulu itu. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada artefak itu. Gabungkan dengan baik, saya akan segera meninggalkan sekte penyegel surgawi. Anda dapat kembali ke dunia untuk berkultivasi, menjalani kesengsaraan, dan memadukan artefak. Setelah Su Fang memberikan beberapa instruksi, dia membiarkan kedua guru itu pergi dan berkultivasi. Air Roh Alam Bumi Sambil berpikir, Su Fang tiba di pagoda 6 Jalan Suanhuang tingkat ke-6. Itu juga merupakan tingkat tertinggi dari pagoda. Menguasai. Roh Primordial Hitam Kuning berubah menjadi pagoda dan melayang di sana. Saya ingin membangun kolam roh yang terbuat dari batu roh untuk menampung air roh alam bumi dan memelihara labu roh awan berapi. Bekerja samalah dengan saya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh dan beberapa permata. Dengan bantuan roh Primordial Hitam Kuning, batu roh itu terbang dengan rapi ke udara. Batu-batu roh itu perlahan-lahan disatukan, membentuk struktur batu roh seperti altar. Semakin banyak batu roh yang muncul, kecepatan terbangnya tidak terlalu cepat. Butuh lebih dari sepuluh hari untuk menyelesaikan kolam batu roh. Lebarnya enam meter dan tinggi satu meter. Ruang di dalamnya hanya lebarnya sekitar satu meter. Air roh alam bumi. Dia menyeka keringatnya. Ia tidak menyangka bahwa penggunaan batu roh dalam jumlah besar untuk membangun kolam roh tidak hanya akan menyitau waktu tetapi juga tenaga. Dia mengeluarkan botol giyok dan mengedarkan kekuatan sihirnya. Air roh seukuran kelingking perlahan keluar dari botol dan jatuh ke kolam roh. Ketika air roh setinggi tiga kaki, dia menuangkan flaming cloud spirit labu ke dalam kolam roh. Ketika flaming cloud spirit got menyentuh air roh alam bumi, labu itu benar-benar bergetar dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam air roh alam bumi. Mulut labu itu terbuka, seperti yang diharapkan dari labu roh dari pohon roh labu surgawi. Meski bukan labu induk, melainkan labu anak, saat memasuki kolam roh, ia mulai mengeluarkan cahaya roh alami. Cahaya roh beredar dan mulai menyerap air roh alam bumi. Kecepatannya sangat lambat. Air roh alam bumi membentuk pusaran air di sekitar flaming cloud spirit labu. Saya memperkirakan dalam beberapa tahun, air roh alam bumi dan batu roh ini harus membangun kolam roh baru. Semua kiroh akan diserap oleh labu roh. Setelah menatapnya sebentar, dia bisa merasakan api spiritual dan api primordial jahat hijau di dalam labu spiritual flaming cloud melonjak. Roh asli pedangki yang menyatu tidak memiliki kesadaran yang kuat, tetapi ia menyerap esensi labu spiritual flaming cloud dan menyatu dengan labu tersebut. Ia ingin sepenuhnya mengendalikan labu tersebut dan menjadi roh aslinya. Benih Pohon Roh. Dibutuhkan lingkungan yang alami, tetapi juga harus berada di tempat rahasia. Jika ditemukan oleh para penggarap, mereka pasti akan memperebutkannya. Setelah meninggalkan ruang kuning misterius, dia bangkit dan membersihkan gua sebelum terbang keluar gua. Menginjak pedang roh ganda api angin, dia dengan cepat terbang keluar dari sekte penyegel abadi. Kota Dayuan berada di dalam perbatasan sekte penyegel surgawi. Butuh beberapa hari untuk terbang ke sana. Beberapa jam kemudian, Su Fang berada jauh dari kuil ritual dauis rumah penganugerahan abadi, dan tanah yang dikuasainya. Sepanjang jalan, mereka melewati banyak kerajaan yang dikendalikan oleh sekte penyegel abadi, serta beberapa kota yang dikendalikan oleh klan yang kuat. Semua kekuatan itu bergantung pada sekte penyegel abadi. Jika seseorang berani menyinggung perasaan mereka, seperti bagaimana mereka membunuh King Rulong di kota pedang Apex, keluarga King akan segera meminta bantuan dari sekte pedang patah. Pada hari keempat, sebuah kota besar muncul. Kota ini berbeda dari kota lainnya Kota Dayuan dibangun oleh sekte penyegel abadi. Ini adalah kota perdagangan yang dikendalikan langsung oleh sekte penyegel abadi. Setiap tahun, sekte penyegel abadi akan mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang mengejutkan. Kota ini juga merupakan kota perdagangan terbesar di alam surga Zuo. Ada juga gerbang teleportasi khusus di sini yang menghubungkan kebanyak kota perdagangan di benua Cakrawala Merah. Green Feather King juga sedang melihat kota Dayuan. Sepertinya dia pernah ke sini sebelumnya. Su Fang terkejut. Gerbang teleportasi khusus Kota Dayuan memiliki gerbang teleportasi khusus yang menghubungkan kekuatan utama benua Cakrawala Merah. Gerbang teleportasi khusus sangat umum bagi para pembudidaya, terutama bagi negara-negara besar. Ada banyak sekali gerbang teleportasi khusus di antara kuil ritual Taoisme mereka, dan yang paling kuat adalah gerbang teleportasi. Mereka menggunakan sejumlah besar baturo untuk membuatnya, dan ada ahli yang bertanggung jawab atas mereka. Harga setiap teleportasi juga sangat tinggi. Ada juga beberapa gerbang teleportasi khusus antara alam surga Zuo dan alam hutan. Tentu saja, yang paling mengejutkan adalah gerbang teleportasi. Mereka ada jalur antara dunia kecil. Misalnya, alam surga Zuo dan alam hutan dapat dicapai melalui gerbang teleportasi. Gerbang teleportasi itu bahkan lebih mahal. Senior, jika seorang kultifator tanpa kekayaan yang cukup tidak dapat menggunakan gerbang teleportasi, bagaimana mereka bisa meninggalkan alam surga Zuo? Agar kamu bisa memikirkan masalah ini, sepertinya kamu juga merindukan dunia lain itu. Raja Bulu Hijau Tersenyum Gerbang teleportasi adalah sarana paling penting dan umum untuk melewati dunia kecil. Namun bagi sejumlah kecil ahli, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Misalnya, harta ajaib seperti elang berbulu yang Anda lihat sebelumnya dapat digunakan untuk terbang keluar dari alam surga Zuo. Ia bisa terbang dalam waktu lama di alam semesta yang luas dan dingin sebelum memasuki dunia kecil lainnya. Selain harta sihir kecepatan, ada juga harta ajaib yang disebut perahu surgawi. Itu adalah harta sihir terbang yang hanya ada di dunia ini. Negara-negara besar dapat menggunakannya. Perahu surgawi. Sungguh harta ajaib yang mistis dan agung. Tidak bisakah negara-negara besar menggunakan gerbang teleportasi untuk melakukan perjalanan antar dunia kecil? Mengapa mereka membutuhkan perahu surgawi? Su Fang merasa sangat berkonflik. Gerbang teleportasi hanya dibangun di dunia kecil dengan jumlah pembudidaya yang banyak. Beberapa dunia kecil terpencil dan tidak memiliki gerbang teleportasi. Misalnya, dunia kaisar manusia adalah planet terpencil yang telah kehilangan peradabannya. Jaraknya sangat jauh, dan tidak ada cara untuk membangun gerbang teleportasi. Bagaimana para penggarap bisa pergi ke sana? Para penggarap harus mengandalkan diri mereka sendiri. Berapa banyak dari mereka yang bisa pergi ke dunia kaisar manusia? Bahkan bagi negara-negara besar sekalipun, itu tidak mudah. Itu sebabnya negara-negara besar membeli sebuah perahu surgawi atau membangun perahu surgawi. Satu perahu surgawi dapat membawa seribu orang melintasi alam semesta yang dingin dari alam surga zuo ke dunia kaisar manusia. Jadi begitulah, dunia kaisar manusia. Tampaknya negara-negara besar telah menyiapkan beberapa perahu surgawi untuk pergi ke sana setiap saat untuk menemukan pecahan roda cerah kaisar manusia. Sekte penyegel abadi menyegel pecahan roda cerah kaisar manusia di tubuhku. Mereka menemukannya di dunia kaisar manusia. Beberapa pecahan tersebar di dunia lain. Senior, selain perahu surgawi dan harta sihir terbang, para kultifator tidak bisa pergi ke dunia kaisar manusia. Kekuatan. Kekuatan. Penggarap yang dapat bertahan hidup di alam semesta yang dingin semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, seperti katak abadi dan kaisar tikus bor langit. Mereka dapat mengandalkan diri mereka sendiri dan harta sihir mereka untuk pergi ke dunia kecil lainnya. Namun, bahkan mereka akan menghadapi segala macam kecelakaan tak terduga. Di luar alam surga Zuo ada dunia lain. Penggarap alam abadi dan abadi akan memilih untuk berteleportasi melalui gerbang teleportasi. Adapun pembangkit tenaga listrik alam jiwa yang, kebanyakan dari mereka juga akan memilih untuk berteleportasi melalui gerbang teleportasi. Ada juga yang memilih untuk menggunakan harta sihir, tapi prasyaratnya adalah mereka harus menggunakan harta sihir terbang yang langka. Dengan elang berbulu Luan Mo, aku bisa mengendarainya bersama Luan Mo di masa depan dan pergi ke dunia luas untuk menemukan alam timba langit. Setelah mengobrol, Su Fang tidak terbang ke kota Dayuan. Mereka pergi ke dunia lain. Sepanjang perjalanan, mereka memeriksa peta dan akhirnya menemukan dataran tinggi terpencil yang luas. Tempat ini disebut lapangan meteorit. Bidang meteorit terletak di antara sekte penyegel abadi dan sekte suci seni sejati. Di sisi lain adalah kekuatan utama kelas 1 di benua Cakrawala Merah, sekte suci seni sejati. Dikabarkan bahwa sekte lurus ini memperoleh sisa teknik abadi dan akhirnya menjadi kekuatan besar. Sedangkan untuk medan meteorit, dikabarkan puluhan ribu tahun yang lalu, sejumlah besar meteorit tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di sini sehingga menyebabkan tempat ini menjadi tanah tandus. Makhluk hidup tidak bisa tinggal di sini. Seiring waktu, secara alami tempat itu menjadi tempat di mana manusia tidak dapat hidup. Ketika Su Fang tiba di lapangan meteorit, dia melihat tanah hampir seluruhnya hitam. Sebagian besar hanyalah tumbuhan, dan ada beberapa pohon besar yang tersebar di gurun. Setelah memasuki kedalaman, ia menemukan bahwa beberapa tempat telah terhindar dari bencana meteorit dan membentuk hutan kecil. Setelah memeriksa lingkungan lapangan meteorit, Su Fang bertanya kepada Raja Bulu Hijau yang telah membimbingnya ke sini. Senior, masih ada beberapa kis spiritual di lapangan meteorit. Ada juga tempat yang cocok untuk para pembudidaya untuk bercocok tanam. Akan ketahuan. Ada banyak kemungkinan. Dibandingkan dengan wilayah labu surgawi dan reruntuhan sekter roh, medan meteorit tidak memiliki kis spiritual atau harta spiritual alami yang melimpah. Namun, tempat ini memiliki kelebihan yang kamu perlukan. Contohnya, ini adalah sebuah lingkungan khusus. Letaknya di antara dua kekuatan besar. Umumnya, hanya penggarap dari dua kekuatan tersebut yang lewat di sini. Tidak ada orang luar. Kedua, tidak ada benda spiritual atau harta alam yang tumbuh di sini, jadi tidak ada penggarap yang akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Oleh karena itu, selain para kultifator yang mengembangkan seni rahasia atau menjalani kesengsaraan, Anda tidak akan bertemu banyak kultifator sepanjang tahun. Mereka juga tidak akan tinggal lama di sini. Terlebih lagi, tempat ini dekat dengan sekte penyegel abadi. Jika tidak ada urusan, kamu bisa datang ke sini. Ya, maka Junior akan menemukan hutan biasa. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menemukan hutan di Ngarai Gurun. Selain hutan, hanya ada puing-puing di Ngarai. Tidak ada sedikitpun vitalitas. Dari waktu ke waktu, beberapa hewan kecil akan lewat, tetapi tidak ada setan yang ganas. Memanggil Raja Iblis dan Raja Lintah, kedua ahli tersebut mengetahui bahwa Su Fang ingin mendirikan gua tempat tinggal rahasia di sini. Mereka segera mengerti apa yang harus mereka lakukan. Di tengah hutan, keduanya menggunakan kekuatan magisnya untuk menggali terowongan bawah tanah. Kecepatan penggalian dua ahli yang sol sangat mengejutkan. Su Fang menyedot semua puing yang mereka gali ke dalam kantong kosong. Dia tidak bisa membiarkan dirinya melihat jejak apapun. Beberapa hari kemudian, Su Fang memasuki terowongan dan tiba di kedalaman 300 meter. Sebuah gua sedang digali. Setiap kali kedua ahli menggunakan kemampuan ilahi mereka, akan terjadi serangkaian ledakan yang bergemuruh. Su Fang mengambil tindakan dan menyedot pasir yang beterbangan ke dalam kantong kosongnya. Ada juga sejumlah besar kerikil. Tidak lama kemudian, aula batu bawah tanah yang luas muncul. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu roh dan permata dan menyematkannya di aula. Dalam sekejap, kis spiritual di sini melimpah. Menambah aura langit dan bumi, itu tidak bisa dibandingkan dengan sekte penyegel abadi, tapi itu masih merupakan gua budidaya. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari 100 budak muncul. Su Fang meminta mereka untuk terus menggali gua-gua kecil di sekitarnya. Di masa depan, sebagian besar budak akan membuat pil impotensi di sini dan mengolahnya sendiri. Semua budak adalah petani. Meskipun ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di ruang harta magis, tidak ada kis spiritual langit dan bumi. Mereka hanya dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam waktu singkat. Ketika mencapai level tertentu, mereka akan menemui hambatan. Tetapi jika mereka berkultivasi di sini, mereka dapat menyerapki spiritual langit dan bumi. Sekitar 3 bulan kemudian, olah bawah tanah diperluas 10 kali lipat. Ada banyak terowongan di sekitarnya yang menuju ke ruang berbeda. Su Fang masih mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dan menyerahkannya kepada Luan Mo. Di masa depan, Luan Mo akan bertanggung jawab atas kediaman gua rahasia ini bersama semua budak kecuali Raja Iblis. Raja Iblis dan 6 komandan harus berada di sisi Su Fang setiap saat. Tempat tinggal gua rahasia ini terutama digunakan untuk meramu pil dan menanam benih pohon spiritual. Dengan Luan Mo, yang telah mencapai lapisan ke-10 abadi dan memiliki kekuatan ahli jiwa yang, itu sudah cukup untuk melindungi kediaman gua rahasia ini. Di aula, Su Fang mulai mengeluarkan batu roh untuk membangun kolam spiritual lainnya. Raja Iblis membantunya dari samping. Su Fang hanya perlu memberikan beberapa saran dan menggunakan segala macam sumber daya. 257. Raja Iblis tertinggi adalah ahli alam yang baru lahir. Dengan bantuannya, mereka hanya membutuhkan beberapa hari untuk membangun kolam spiritual. Setelah kolam spiritual dibangun, sebagian air spiritual batas bumi dialirkan ke dalamnya. Kolam spiritual segera memuntahkan ki spiritual dalam jumlah yang mengejutkan, yang mengalir ke berbagai gua. Semua pelayan yang membangun gua merasakan ki spiritual merembes ke dalam gua. Su Fang kemudian mengeluarkan selusin benih pohon spiritual dan melemparkannya ke dalam kolam spiritual. Ketika benih pohon spiritual tenggelam ke dalam air spiritual batas bumi dan menyerap energi spiritual dari kolam spiritual, vitalitas aneh keluar dari kolam spiritual. Raja Iblis tertinggi membungkuk, Guru, saya tidak tahu dari mana asal benih pohon spiritual ini. Kami hanya dapat menentukan jenis pohon spiritual apa setelah tumbuh. Sangat disayangkan bahwa pohon spiritual membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh, setidaknya beberapa ribu tahun. Dua ini terutama digunakan untuk secara diam-diam memurnikan pil penguat yang dan mengolahnya. Sedangkan untuk benih pohon spiritual, mereka dapat memberikan ki spiritual saat mereka tumbuh. Gua tersebut hampir selesai dibangun, namun masih ada beberapa tempat yang perlu ditata, seperti pembatas di bawah gua dan pembatas di pintu masuk hutan. Setengah tahun kemudian, gua rahasia baru saja dibangun. Hutannya tampak biasa saja, dan pintu masuknya tersembunyi sempurna. Dengan formasi yang dilakukan oleh Raja Iblis tertinggi, selain ahli alam yang baru lahir, tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Bahkan jika ahli belum datang ke sini, dia tidak akan dapat menemukan pintu masuk jika dia tidak melihat dengan cermat. Aku hanya punya kuali tiga yang dan kuali pil kelas menengah lainnya. Terakhir kali, aku memberikan dua pada Mei Air. Kali ini, aku akan ke kota Dayuan untuk membeli kuali pil bermutu tinggi. Di gua rahasia, Sufang memerintahkan Luan Mo untuk mengawasi budidaya para pelayan. Kemudian, dia membawa Raja Lintah dan Raja Iblis tertinggi ke langit di atas meteorit tersebut. Setelah berpikir sejenak, Sufang memandang kedua ahli itu. Kota Dayuan berada di bawah kendali sekte penyegel abadi. Aku tidak bisa menjadi pemimpinnya. Sekarang, aku adalah pengikutmu. Ketika kita tiba di kota Dayuan, kamu akan pergi dan membeli kuali pil, bahan-bahan, dan bernegosiasi dengan asosiasi pedagang tentang pil penguat yang ia. Keduanya membungkuk dan menjawab. Sufang sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa, dan terbang menuju kota Dayuan bersama dua ahli hebat. Dalam waktu satu hari, mereka bertiga memasuki kota Dayuan. Murid dari sekte penyegel surgawi dapat dilihat di mana-mana. Seperti yang diharapkan dari sebuah kota yang dijalankan oleh sekte penyegel surgawi, ada lautan manusia di mana-mana. Bisnis ada di mana-mana, dan setiap jalan dipenuhi orang atau pedagang asongan. Murid-murid dari sekte bintang ziwei, sekte pedang patah, sekte semua orang suci di gunung hijau, dan bahkan sekte abadi ganda dapat dilihat dari waktu ke waktu. Sekte abadi suci mantra sejati memiliki murid terbanyak. Sepertinya mereka sering berpergian identitasnya, dan mayoritas dari mereka adalah kultifator nakal. Tidak ada yang aneh berada di kota Dayuan. Para murid dari sekte penyegel surgawi adalah penguasa tempat ini. Bahkan jika itu adalah murid heaven fusion stage, mereka juga akan menerima perlindungan di sini. Perusahaan perdagangan pemberian abadi Di setiap jalan, ada serikat pedagang besar. Itu adalah persekutuan pedagang pemberian abadi yang didirikan oleh sekte pemberian abadi. Aura dari empat karakter sejati mengandung esensi rumah penyegelan abadi, serta tujuh kemampuan ilahi yang agung. Su Fang dapat melihat murid-murid rumah penyegelan abadi kemanapun dia pergi. Meskipun Raja Iblis dan Raja Lintah menyembunyikan aura mereka, kedua ahli yang Naschen Sol masih menonjol di antara kerumunan. Mereka tidak memiliki aura sedikitpun, jadi mereka pastinya adalah ahli yang tiada taranya. Mereka menemukan seorang manajer dan pergi ke sebuah ruangan. Mereka bertiga duduk, dan manajer berjalan mendekat. Su Fang dapat mengetahui dari aksesorisnya bahwa dia adalah seorang ahli dari surga kinceng dari Sekte Penyegel Surgawi. Dia juga berada di lapisan Surgawi Abadi yang ke-10. Pria ini berusia sekitar 30 tahun. Dia tidak membuat orang merasa bahwa dia adalah seorang jenius, tetapi dia adalah orang yang mantap. Dia menganggup dan berkata, kalian semua menyembunyikan kekuatan kalian. Apakah ada yang bisa dilakukan oleh Serikat Pedagang untuk kalian? Domen Labu Surgawi Sekte Penyegel Surgawimu juga berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan Labu Surgawi, kata Raja Lintah perlahan. Mungkinkah kamu memiliki air roh dari wilayah Labu Surgawi? Ketika domain Labu Surgawi disebutkan, pria itu memikirkan harta karun yang datang dari sana. Seharusnya itu adalah air roh dari wilayah Labu Surgawi. Mereka tidak mungkin datang untuk mengambil air roh dari wilayah Labu Surgawi. Saya tidak datang untuk mengambil air roh dari wilayah Labu Surgawi. Ketika wilayah Labu Surgawi muncul, orang-orang kami pergi untuk menjual pil penguat yang hari ini, kami datang untuk bekerja sama dengan Serikat Pedagang Anda. Ini adalah pil penguat yang Raja Iblis Tertinggi mengeluarkan tiga pil penguat yang dan semuanya berada di alam kematian. Begitu pil penguat yang muncul, mereka secara alami melepaskan energi yang dalam jumlah yang mengejutkan. Itu seperti lingkaran energi kehidupan yang memanggil para penggarap untuk mengkonsumsinya. Pil penguat yang pria itu mengerutkan kening. Dia jelas tidak tahu tentang pil penguat yang. Dia mengisyaratkan mereka bertiga untuk duduk dan menunggu sebentar sebelum meninggalkan ruangan dengan membawa tiga pil. Nantinya, harganya akan berada di atas pil esensi murni. Untuk saat ini, kami hanya akan bekerja sama dengan sekte penyegel surgawi. Sedangkan untuk bahan pil dan kuali pil, kami akan pergi ke serikat pedagang lain untuk membelinya. Jangan biarkan sekte penyegel surgawi tahu tentang kita. Sufang diam-diam mengirim pesan kepada Raja Lintah dan Raja Iblis Tertinggi. Dia punya rencana yang jelas di hatinya. Di alam Zotian, dia paling memahami sekte penyegel surgawi. Bekerja sama dengan sekte penyegel surgawi dapat dianggap mengetahui segalanya tentang mereka. Jika sekte penyegel surgawi melakukan gerakan apapun di masa depan, seperti ingin mencuri resep pil penguat yang dia akan bisa belajar dari mereka. Sekte penyegel surgawi tidak akan pernah mengira bahwa pemilik sebenarnya dari pil penguat yang adalah salah satu murid mereka sendiri. Sekitar dua jam kemudian, empat murid dari sekte penyegel surgawi muncul. Salah satunya adalah kultifator yang Naschenrilem. Raja Iblis Tertinggi dapat mengetahui tingkat kultifasinya secara sekilas. Seorang kultifator yang Naschenrilem pada tahap ke-6. Kekuatannya sepenuhnya menekan Raja Iblis Tertinggi. Ini adalah orang tua, Bai Luo Jiu. Ketika dia melihat Raja Iblis Tertinggi dan Raja Lintah, lelaki tua itu sedikit terkejut. Secara alami, dia tahu bahwa mereka bukan hanya para kultifator yang Naschenrilem, tetapi aura mereka juga berbeda dari Dao yang benar. Saya penanggung jawab cabang ini. Anda bisa memanggil saya Presiden. Orang tua itu berdiri dan menganggup kepada Raja Lintah dan Raja Iblis Tertinggi sebelum memimpin tiga orang lainnya untuk duduk. Raja Iblis Tertinggi menangkupkan tinjunya. Presiden, Anda harusnya tahu tentang efek pil penguat yang kan. Orang tua itu berkata, efek dari pil ini luar biasa. Ini memang pil yang terbaik. Kami juga menemukan bahwa pil penguat yang pernah muncul di pasar bawah tanah Sekte Dewa Tertinggi di reruntuhan Sekte Roh. Kami tidak aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba datang ke sini dan bekerja sama dengan Sekte Penyegel Surgawi kita. Sejujurnya, organisasi kami bekerja sama dengan Sekte Dewa Tertinggi, namun kami beberapa kali utama saat mereka ingin mendapatkan formula pil impotensi. Sekte Dewa Tertinggi dan pada akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan Sekolah Penyegel Surgawi. Kami adalah Sekte Terkenal, jadi kami tidak bisa seperti Sekte Dewa Tertinggi, jawab Raja Iblis dengan sikap yang mengesankan. Mereka semua adalah kultifator yang nasjen rilem. Setiap kata-kata mereka penuh tekanan. Saya tidak ingin tahu tentang konflik Anda dengan Sekte Dewa Tertinggi. Jika Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan Sekte Penyegel Surgawi kami, Anda harus menjamin bahwa Anda memiliki cukup pil. Sekte Penyegel Surgawi kami telah mendirikan cabang tidak hanya di dunia dunia Zuotian, tetapi juga di banyak dunia kecil. Efek pil penguat yang luar biasa. Jika Anda dapat menjamin bahwa Anda dapat memperbaikinya, maka suatu hari, pil penguat yang akan diketahui oleh semua orang di dunia Zuotian. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Organisasi kami saat ini memiliki lebih dari 100 orang yang bertanggung jawab atas pemurnian pil. Beberapa dari mereka bertanggung jawab atas pembelian bahan. Setiap tahun, kami dapat memurnikan ratusan ribu pil penguat yang dari kelas yang berbeda. Saat ini, kami memiliki cadangan ratusan ribu pil. Cukup untuk dijual dalam waktu singkat. Organisasi juga mengetahui bahwa pasar pil penguat yang belum dibuka. Dalam beberapa tahun ke depan, kami akan mempercepat alasan utamanya adalah resep pil penguat yang baru saja dikembangkan. Kami hanya dapat menyempurnakannya dalam waktu singkat. Ratusan ribu pil cukup untuk dijual di dunia Zuotian. Sekte kami memiliki ratusan cabang di beberapa dunia besar dan beberapa wilayah kecil. Namun, begitu pasar pil penguat yang dibuka, kita akan membutuhkan pil dalam jumlah besar. Misalnya, pasar pil penguat Yuan Murni bisa terjual 10 miliar setahun. 10 miliar. Raja Iblis Tertinggi tidak menunjukkan reaksi apapun ketika lelaki tua itu mengatakan nomor ini. Namun, Su Fang berbeda. Dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa memurnikan sekitar 1 juta dan seasal Murni dalam setahun jika dia meminta pelayannya untuk menyempurnakan dan tersebut. Dengan kata lain, dia tidak hanya harus membeli material dalam jumlah besar, dia juga harus menekan lebih banyak pelayan. Selain itu, dia membutuhkan para ahli, lebih disukai para ahli alam yang tidak bisa dihancurkan. Selanjutnya, Presiden, Raja Iblis Tertinggi, dan Raja Leach membahas harga dan detail kerja sama secara detail. Sekte penyegel surgawi memiliki keuntungan besar. Sekte penyegel surgawi memiliki banyak persyaratan. Misalnya, pil penguat yang harus dikirim ke kamar dagang terlebih dahulu agar kamar dagang dapat mengatur penjualan berikutnya. Jika tidak dikirimkan tepat waktu, sejumlah kerugian akan dipotong dari harga. Alternatifnya, pil penguat yang hanya bisa dijual di sekte penyegel surgawi. Jika mereka bekerja sama dengan kamar dagang lain, sekte penyegel surgawi memiliki hak untuk menyita semua pil penguat yang dan melarang mereka muncul di wilayah mereka. Singkatnya, sekte penyegel surgawi dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada akhirnya, pakar lain muncul. Itu bukanlah seorang lelaki tua, tapi seorang lelaki parubaya. Tingkat kultivasi orang ini bahkan lebih tinggi daripada Presiden. Dia telah mencapai lapisan kedelapan dari alam yang baru lahir. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya. Ketika dia menggunakan kemampuan ilahi, dia dapat dengan mudah menghancurkan kota Dayuan. Orang ini memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Pendeta Feng Yuan. Dia berkata bahwa dia adalah seorang tetua dari sekte penyegel surgawi dan juga salah satu penguasa kota Dayuan. Dia memang seorang tetua, tetapi seorang tetua junior. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui keberadaan raja ini. Ketika dia mendekati tempat di mana raja ini disegel, raja ini dapat merasakan kinya. Oleh karena itu, raja ini telah melihat dia sebelumnya. Karena dia sudah tua, Raja King Yu pasti tahu. Raja King Yu memang tahu. Dia juga mengatakan bahwa orang ini adalah seorang tetua junior. Posisinya di sekte penyegel surgawi lebih tinggi dari Yan Cai Feng. Dia memang benar-benar ahli tingkat tinggi. Karena Anda telah memutuskan untuk bekerja sama dengan kamar dagang saya, saya harap Anda dapat memenuhi semua detail yang kita diskusikan. Jika tidak, saya tidak akan dapat menjawab sekte tersebut. Kumpulan beberapa ratus ribu pil ini akan menjadi uji coba. Penjualan. Jika laku, kami akan memberi Anda sebagian keuntungan. Tapi jika tidak laku, kami akan mengambil inisiatif untuk mengakhiri kerjasama. Saya harap Anda berdua dan organisasi Anda dapat memahaminya. Pendeta Feng Yuan berbicara di depan Raja Lich dan Raja Iblis Tertinggi. Dia tidak bersikap sopan seperti tetua sebelumnya. Bagaimanapun, tingkat budidayanya berada di lapisan kedelapan dari alam yang baru lahir. Raja Iblis Tertinggi hanya berada di lapisan ketiga dari alam yang baru lahir. Dia secara alami tidak bisa dibandingkan dengan dia. Su Fang tidak terlalu khawatir. Dia percaya bahwa sekte penyegel surgawi tidak akan menelan pil ini hanya karena pil tersebut tidak laku. Sekte besar tentu saja menghargai kamar dagang. Pil yang Naschen Rilem dapat memberi mereka manfaat. Itulah yang mereka butuhkan. Setelah berbicara setengah hari, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerjasama. Setelah mereka bertiga pergi, di tingkat tertinggi kamar dagang. Pendeta Feng Yuan dan beberapa ahli yang Naschen Rilem menggunakan kemampuan ilahi untuk meremehkan mereka bertiga. Kirim orang keruntuhan sekte roh untuk menyelidiki detail kerjasama mereka dengan sekte dewa tertinggi. Semakin detail, semakin baik. Akan lebih baik jika kita bisa mengetahui apakah mereka memiliki latar belakang yang kuat, perintah Pendeta Feng Yuan. Salah satu ahli di sebelahnya bertanya, Tetua, menurut informasi yang kami peroleh di alam labu surgawi, pil alam yang baru lahir menyebabkan reaksi besar saat itu. Apakah Anda khawatir pil tersebut tidak akan terjual dengan baik? Pendeta Feng Yuan berbalik, Ini bisnis. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ini adalah sekte penyegel surgawi, jadi pil yang Naschen Rilem harus ada di tangan kita. Iblis dan Yao itu keduanya cukup kuat. Mari kita lihat jenis apa latar belakang yang mereka miliki. Ketika saatnya tiba, kita akan bisa mendapatkan lebih banyak manfaat. Kita harus mengambil inisiatif. 258 Setelah meninggalkan kamar dagang pemberian abadi, mereka bertiga berjalan-jalan sebentar sebelum Su Fang berpisah. Dia mengubah penampilannya dan pergi ke kamar dagang Si Wei Star Sek. Apakah kamu memerlukan kuali pil? Su Fang pergi ke tingkat tertinggi ruangan itu dan memberitahu murid sekte bintang Si Wei alasannya datang. Ada beberapa kuali pil. Murid itu membawa Su Fang ke konter lain. Ada kuali pil bermutu rendah hingga bermutu tinggi yang disegel di dalamnya. Beberapa panjangnya satu kaki, sementara yang lain tingginya satu meter. Semuanya berbentuk seperti kuali, tetapi detailnya berbeda. Warnanya sebagian besar hitam, merah, dan perunggu. Setelah menanyakan harganya, Su Fang menunjuk ke kuali pil bermutu tinggi. Berapa harga kuali ini? Su Fang teringat harga kuali tiga yang itu adalah kuali pil kelas menengah yang harganya 1 juta pil esensi murni abadi. Dia tidak tahu berapa harga kuali pil bermutu tinggi ini. Kuali pil bermutu tinggi adalah harta langka. Hampir sama dengan artefak terpesona tingkat raja. Kuali pil ini juga 100 kali lebih mahal daripada kuali pil kelas menengah. Kuali ini berharga 50 juta pil esensi abadi murni. Murid itu mengulurkan tangan kanannya. Suaranya tidak nyaring. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa mereka yang mampu membeli kuali pil bermutu tinggi semuanya adalah ahli yang jiwa. 50 juta pil esensi murni abadi. Bahkan sebagian besar ahli tingkat ke-10 dari kematian tidak dapat mengeluarkan pil esensi murni kematian sebanyak itu. Satu-satunya pengecualian adalah seorang jenius tak tertandingi dari kekuatan besar. Misalnya, Sue King. Itu terlalu mahal. Su Fang terkejut. Bukan karena dia tidak punya uang, tapi kuali pil ini setara dengan seluruh kekayaan seorang kultifator kematian. Murid itu menggelengkan kepalanya. Semakin bagus kuali pilnya, semakin tinggi harganya. Kuali tingkat raja adalah harta yang tak ternilai harganya. Para ahli jiwa yang biasa tidak mampu membelinya. Jika kamu benar-benar menginginkannya, aku bisa bertanya berapa banyak yang bisa ku berikan padamu. Terima kasih banyak. Su Fang hanya menunggu pihak lain memberinya diskon. Bukannya dia tidak mampu membelinya, tapi dengan statusnya saat ini, dia harus berhati-hati. Berderak. Sambil menunggu, tubuh Su Fang tiba-tiba mulai bergerak. Ada apa dengan gu darah manusia? Jadi itu adalah gu darah manusia. Untuk maju ke tahap tiga keabadian, Su Fang menggunakan gu darah manusia untuk menyerap darah abadi. Tubuhnya sedang dalam kondisi menyerap darah abadi dari gu darah manusia. Namun, sekarang gu darah manusia bergerak, Su Fang perlahan berbalik karena terkejut. Tiba-tiba, dia membeku. Seorang lelaki tua sedang berjalan ke arahnya. Gu abadi dari lembah Raja Gu. Yang membuat Su Fang tidak percaya, Gu imortal sepertinya telah memperhatikannya. Dia mempercepat langkahnya dan tatapannya yang dalam dipenuhi dengan kebingungan. Suara Raja Bulu Hijau terdengar dari ruang kuning mendalam. Nak, yang mulia Gu mengenalimu. Saya mengubah penampilan saya. Bagaimana dia bisa mengenali saya? Su Fang tidak dapat memahaminya. Karena gu darah manusia milikmu. Kamu lupa bahwa gu darah manusia yang kamu miliki telah dibudidayakan di lembah Raja Gu sejak masih muda. Gu abadi pasti bisa merasakan auranya. Gu darah manusia di lembah Raja Gu adalah harta langka dan jumlahnya sangat sedikit. Gu imortal pasti bisa menebak identitasmu. Persiapanku bukannya tanpa celah. Dia menghirup udara dingin, untungnya, Gu imortal bukanlah musuh. Memikirkan hal ini, Su Fang berinisiatif untuk menyapa Gu imortal, senior. He he, menarik. Kenapa kamu mengubah penampilanmu? Ini adalah kota Dayuan, wilayah sekte penyegel abadi. Gu imortal sepenuhnya memperlakukan Su Fang sebagai Fang Yue, dia tahu siapa dia. Untungnya, dia tidak tahu bahwa Su Fang berbisnis dengan sekte penyegel abadi. Junior datang untuk membeli beberapa sumber daya, saya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi saya mengubah penampilan saya. Su Fang menjelaskan, lalu bertanya, Senior, kenapa kamu ada di sini? Gu imortal berkata, saya tidak melakukan apa-apa, jadi saya datang untuk melihat penjualan cacing Gu. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Saya mendengar Kin Feng dan yang lainnya menyebutkan masalah Anda beberapa kali. Anda sekarang yang pertama di papan fana, selamat, Anda telah menjadi jenius dari sekte penyegel abadi. Ternyata para murid lembah Raja Gu juga diam-diam mengetahui situasinya. Tuan, saya sudah mendapatkan harganya untuk Anda. Pada saat ini, murid sekte bintang Zi Wei itu kembali ke konter. Su Fang dan Gu imortal datang ke konter, pria itu berkata, 50 juta pil esensi murni abadi, saya hanya dapat memberi Anda satu juta lebih sedikit. Satu juta. Tidak banyak ruang untuk harga ini. Su Fang menoleh, bolehkah aku menyusahkanmu untuk memperjuangkanku lagi? Katakan saja aku ingin beberapa kuali pil bermutu tinggi. Semakin bagus harganya, semakin banyak yang kuinginkan. Paling tidak, aku ingin lebih dari satu kuali. Begitukah, kalau begitu beri aku harga agar aku bisa memperjuangkannya di depan para petinggi. Pria itu terkejut. Dia tidak menginginkan satu kuali, tetapi beberapa kuali pil bermutu tinggi. Itu adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para ahli alam yang baru lahir. Su Fang tidak terburu-buru. Tiga. Jika harganya cukup tinggi, saya ingin tidak hanya tiga kuali pil bermutu tinggi, tetapi juga beberapa kuali pil kelas menengah. Tunggu di sini. Pria itu berbalik dan pergi. Saya tidak menyangka Anda memiliki begitu banyak sumber daya untuk membeli beberapa kuali pil bermutu tinggi. Lembah Raja Gu tidak memiliki banyak kuali pil. Gu abadi akhirnya berbicara. Mau tak mau dia merasa semakin penasaran dengan Su Fang. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada mengejek, Junior hanya mengikuti perintah senior. Bagaimana aku bisa mengeluarkan 50 juta pil esensi murni abadi? Pada saat ini, tiga murid Si Wei Star Sekte keluar. Salah satunya berada di alam yang baru lahir. Dia memandang Su Fang dan kemudian kegu imortal. Dia sangat terkejut. Salah satunya berada di alam umur panjang, sementara yang lain memiliki basis budidaya yang tak terduga, tetapi dia sebenarnya bisa membeli kuali pil dalam jumlah besar. Biasanya, hanya faksi yang akan membeli kuali pil dalam jumlah besar. Pakar Yang Naschen Sol juga seorang lelaki tua. Setelah merenung sejenak, dia memandang Su Fang. Kalau memang mau kuali pil bermutu tinggi, saya kasih diskon 3 juta. Kalau beli 3 kuali, saya kasih diskon 4 juta per kuali. Kalau dihitung begini, 3 kuali pil bermutu tinggi sebenarnya akan menghemat 12 juta pil esensi murni abadi. Ini jumlah yang mencengangkan. Lalu bagaimana dengan kuali pil kelas menengah ini? Su Fang tampak puas dengan harga ini. Dia menunjuk kuali pil lainnya di konter. Kuali pil kelas menengah biasanya diukur dengan pil esensi murni abadi. Mayoritas jumlahnya lebih dari 1 juta. Jika kamu ingin beberapa, aku bisa memberimu 800 ribu pil esensi murni abadi untuk masing-masing pil. Itu terlalu mahal. Aku sudah membeli 3 kuali pil bermutu tinggi darimu. Bukankah kamu juga harus memberiku diskon besar untuk kuali pil kelas menengah ini? 100 ribu atau 200 ribu tidaklah banyak. Beri aku harganya. 500 ribu pil esensi murni abadi. 500 ribu. Setelah harga ini diumumkan, pembangkit tenaga listrik ranah yang Naschen Sol dari Sekte Bintang Ziwei jelas terkejut. Bahkan yang mulia Gu, yang berdiri di samping Su Fang, sangat terkejut. Harganya persis setengah dari harga pasar kuali pil kelas menengah. Jika mereka menjualnya dengan harga seperti itu, Sekte Bintang Ziwei tidak akan mendapat untung apapun. Tapi ini didasarkan pada kuali pil bermutu tinggi. Su Fang telah menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membeli 3 kuali pil bermutu tinggi. Jika dia menggunakan 12 juta pil esensi murni abadi untuk membeli kuali pil kelas menengah, dia akan mampu membeli cukup banyak. Saya tidak akan menawar harga kuali pil kelas menengah. Silakan masuk dan selesaikan transaksinya. Pada akhirnya, Pakar Sekte Bintang Ziwei setuju. Su Fang dan Gu Immortal memasuki ruang dalam. Su Fang telah membeli 3 kuali pil bermutu tinggi dan 10 kuali pil kelas menengah. Menghitung harganya, itu adalah angka yang mencengangkan bahkan bagi ahli alam yang baru lahir. Pakar Sekte Bintang Ziwei telah membawa 13 kuali pil. Dia sedang menunggu untuk melihat apakah Su Fang bisa mengeluarkan pil esensi murni abadi dalam jumlah yang begitu mengejutkan. Gu Immortal juga menantikannya. Sejak dia bertemu Su Fang, dia belum pernah mengetahui Su Fang. Bahkan hingga saat ini, dia masih menyembunyikan identitasnya secara misterius. Dengan lambayan tangannya, tas kosong muncul di telapak tangannya. Dia diam-diam menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi dan memilah semua pil yuan murni dalam sejumlah besar kantong kosong yang dia peroleh di lembah hutan basah. Jumlah pil yang dimilikinya cukup untuk membeli dua kuali ramuan bermutu tinggi. Jumlahnya tepat. Pakar ranah yang nascen menghitung setiap kantong kosong. Keterkejutan dan keraguan di matanya akhirnya lenyap saat ini. Mengikuti anggukannya, orang di sampingnya meletakkan 13 kuali pil ke dalam kantong kosong dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Su Fang. Dengan begitu banyak kuali pil dan begitu banyak pil esensi murni abadi, tidak ada pihak yang sedikitpun ceroboh. Pada akhirnya kedua belah pihak merasa tidak ada masalah dan transaksi selesai. Su Fang tidak menyianyikan uangnya dan sekte bintang Zui juga telah menjual begitu banyak kuali pil. Senior, Junior masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi aku permisi dulu. Di luar kamar dagang Zui Starsec, Su Fang menuju faksi Gu Immortal. Jika tidak ada urusan, datanglah mengunjungi lembah Raja Gu. Darah manusia Gu Mu juga bisa memupuk kemampuan lain. Gu Immortal dapat melihat bahwa Su Fang sengaja menghindarinya. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Gu Immortal tersenyum dan melambai pada Su Fang. Ketika mereka sampai di jalan lain, Su Fang mengubah penampilannya lagi. Setelah mencari beberapa saat, dia bertemu dengan Raja Iblis Sangzun dan Raja Lintah. Dia memberikan kuali pil kepada Raja Lintah Sangzun dan menyuruhnya untuk membawanya kembali ke meteorit sehingga ahli alam abadi di antara para pelayannya dapat menyatu dengan mereka. Keduanya berjalan menyusuri jalan, mencari kamar dagang berikutnya. Raja Iblis Sangzun berkata, dengan tenaga kita, memurnikan ratusan ribu pil imortal dalam setahun sangatlah sulit, terutama kuali pil bermutu tinggi. Kita membutuhkan orang-orang dengan kekuatan puncak alam imortal untuk memurnikan pil imortal dalam jumlah besar. Faksi kita benar-benar kekurangan ahli alam abadi. Kita perlu menemukan cara untuk menekan mereka. Su Fang merasa jalan masa depannya akan semakin lebar. Bahkan pelayan seperti Raja Iblis Sangzun pun memikirkan dia. Memikirkan hal itu, dia berkata dengan aura jahat, ada banyak kamar dagang di sini. Mari kita lihat apakah ada misi. Kita bisa menggunakan misi tersebut untuk menekan beberapa ahli. Itulah metode terbaik. Sebagai anggota jalan iblis, Raja Iblis Sangzun adalah yang paling mahir dalam hal semacam ini. Melihat aura jahat Su Fang, dia merasa Su Fang bukanlah anggota jalan benar. Sebagian besar pengikut jalan benar adalah orang-orang yang luhur dan saleh. Mereka semua menyembunyikan sisi jahatnya. Kamar Dagang Gunung Gu Surgawi Tiba-tiba berhenti di depan kamar dagang, Su Fang teringat bahwa dia pernah mendengar tentang Gunung Gu Surgawi di domain Labu Surgawi. Gunung Gu Surgawi adalah kekuatan besar di domain Suotian. Muridnya sangat sedikit, tetapi masing-masing dari mereka jenius. Ketika mereka tiba di kamar dagang, keduanya berjalan berkeliling dan mengeluarkan beberapa jenis bahan untuk menyempurnakan pil abadi. Mereka membeli semua bahan yang dimiliki Gunung Gu Surgawi. Selanjutnya, Su Fang pergi ke kamar dagang yang didirikan oleh Sekte Pasangan Abadi, Sekte Pedang Patah, dan Pavilion Suanfe. Setiap kamar dagang membeli beberapa jenis bahan. Di kamar dagang Suannu, Su Fang bahkan ingin bertemu Xiao Meir, tapi bagaimana mungkin? Setelah beberapa hari, Su Fang dan Raja Iblis Sangzun akhirnya menemukan semua materi. Kali ini, mereka menghabiskan kekayaan yang sangat besar. Su Fang memilah semua sumber daya yang dimilikinya. Dia mengambil semua sumber daya di bawah alam keabadian, seperti harta sihir, buku panduan rahasia, benda spiritual, dan batu roh untuk ditukar dengan piliuan murni. Semua sumber daya yang dia miliki adalah harta karun di atas alam keabadian. Dari reruntuhan sekter roh hingga domain laburoh, Su Fang memperoleh berbagai jenis harta karun. Sebelumnya, dia memilah harta karun yang diperolehnya di lembah hutan basah di ruang kuning misterius. Kali ini, dia juga memilah sumber daya lainnya. Bidang meteorit. Raja Iblis Sangzun, aku sudah memikirkannya. Kamu masih bertugas untuk menekan yang kuat. Jangan menekan para penggarap yang tidak bersalah, terutama mereka yang dicari oleh berbagai kamar dagang. Tekan mereka sebanyak yang kamu bisa. Kembali ke gua rahasia bawah tanah. Demi kultivasi, Su Fang menyerahkan segalanya kepada bawahannya. 259. Raja Iblis Sangzun menerima perintah itu dan pergi. Di aula utama, ada 15 kuali pil di sekitar kolam spiritual. Lebih dari selusin pelayan rilem yang tidak bisa dihancurkan memimpin beberapa pelayan untuk memurnikan pil. Para pelayan alam yang tidak bisa dihancurkan bertugas menggiling pil dan mengendalikan api yang sebenarnya. Para pelayan alam yang tidak bisa dihancurkan bertanggung jawab atas seluruh proses. Sebagian besar pelayan yang tersisa sedang berkultivasi dan menunggu perintah. Api sejati menyala di dalam gua setiap saat. Flame key, spirit key, dan aroma obat mengambang di dalam gua. Kali ini 13 kuali pil baru memainkan peran besar, terutama 3 kuali pil kelas atas. Mereka bisa menyempurnakan pil afrodisiak abadi. Jika artefak sihir kelas menengah seperti tri yang kaldron digunakan, itu juga bisa menyempurnakan pil afrodisiak abadi. Namun, hal itu akan menghabiskan banyak sumber daya kuali pil kelas atas tidak hanya dapat memurnikan pil, tetapi juga mengandung kekuatan yang luar biasa. Kekerasannya saja dapat menghancurkan artefak sihir kelas menengah. Perbedaan terbesar antara kuali pil tingkat atas adalah kecepatan pemurnian pil. Harganya 10 kali lebih mahal daripada kuali pil kelas menengah, jadi harganya 100 kali lebih mahal. Luan Mo bertugas memurnikan pil di Gua Rahasia. Lich King dan 5 komandan lainnya sedang berkultivasi di Bound of Yellow. Su Fang mengamati sebentar, para pelayan sudah mahir dalam memurnikan pil, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia fokus pada budidayanya sendiri. Karena dia telah menghabiskan 500 tahun umurnya, kecepatan kultifasinya telah melambat sepenuhnya. Dia hanya bisa menyerapki kehidupan dari kayu penjinak naga dan menggabungkannya dengan benda spiritual lainnya. Di antara benda-benda spiritual, bunga keabadian adalah salah satu yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Su Fang memiliki lebih dari selusin bunga keabadian. Tiga di antaranya berada di alam yang baru lahir. Dia memberikannya kepada Green Feather King, Luan Mo, dan Leech King. Sisanya berada di alam abadi dan abadi. Untuk menerobos ke alam abadi dan memulihkan sebagian kekuatan hidupnya, Su Fang memutuskan untuk menggunakan bunga keabadian. Dia mengambil satu bunga. Itu memang benda spiritual menakjubkan yang dibentuk oleh kombinasi esensi dari mayat dan alam penggarap abadi. Kelopaknya mengandung energi luar biasa, kekuatan spiritual, dan esensi kehidupan. Beberapa garis merah seperti darah terlihat. Su Fang membuka mulutnya dan menarik nafas. Bunga keabadian berputar dan memasuki tubuhnya. Berbeda dengan pil roh murni, bunga keabadian tidak meleleh di mulutnya. Sebaliknya, ia meleleh perlahan. Seseorang harus mengaktifkan kekuatan spiritual untuk mengekstraksi kekuatan di dalam bunga keabadian. Selama proses ini, bunga keabadian perlahan akan layu hingga berubah menjadi debu dan menyatu ke dalam tubuh. Hu hu hu. Meridian dan esensi darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya mulai terbakar. Pada saat ini, Su Fang sekali lagi merasakan vitalitas yang tak terbatas. Kedua meridian yang mengandung energi yang dalam jumlah yang mencengangkan. Dia tidak perlu mengkhawatirkan energi setiap saat. Satu-satunya kekurangannya sekarang adalah vitalitas. Sekitar tiga bulan kemudian, kekuatan bunga keabadian akhirnya diserap oleh Su Fang. Bersama dengan yang ki di tubuhnya dan kekuatan kayu penjinak naga, vitalitasnya mencapai puncaknya. Ara. Dia masih sedikit kekurangan sebelum dia bisa mencapai kesempurnaan dan menerobos ke tahap panjang umur tiga. Benda spiritual, dia masih membutuhkan benda spiritual. Setelah menelan bunga abadi, Su Fang mengeluarkan buah roh seukuran kepalan tangan anak-anak. Buah ara adalah buah yang tumbuh secara alami di pohon roh. Dikatakan bahwa buah-buahan ini tidak akan berbunga, dan membutuhkan waktu 10.000 tahun untuk tumbuh dan menghasilkan buah. Begitu buahnya matang, otomatis akan jatuh ke tanah. Setelah jatuh ke tanah, ia akan membusuk dalam waktu setengah hari. Faktanya, sari buah arah telah terserap oleh bumi, sehingga buah arah ini sangat langka, terutama buah arah liar. Hampir mustahil mendapatkannya. Buah arah sebagian besar dibudidayakan oleh vaksi atau klan besar. Lembah ini mirip dengan lembah Raja Gu, yang khusus membudidayakan cacing Gu. Raja Bulu Hijau telah memberitahu Su Fang bahwa buah arah liar membutuhkan 10.000 tahun untuk matang. Namun buah arah yang dibudidayakan manusia hanya membutuhkan waktu seribu tahun untuk matang. Itu karena manusia menggunakan semua jenis air roh untuk mengolahnya, serta segala jenis formasi. Setelah buah arah ditelan, rasa hijau menyebar. Su Fang menggunakan seni jari 100 titik akupuntur. Pada saat yang sama, dia tidak lagi menyegel dua meridian yang dan melepaskan energi roh hukum Ki Ungu. Energi dari tiga ruang melonjak. Di bawah desakan seni jari 100 titik akupuntur, semua energi mulai menyerang tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan cincin ajaib yang mendalam dan kekuatan sihir dicelah ilahi miliknya. Di mata Su Fang, lautan kekuatan sihir seperti dunia awan dan kabut. Itu juga seperti dunia perak yang penuh bintang. Bukaan ilahi itu sendiri seperti sebuah dunia, dan kekuatan sihir memperkaya dunia seolah-olah sedang memelihara kehidupan. Kombinasi kekuatan spiritual dan kekuatan sihir menghantam tubuh Su Fang. Semburan ledakan terdengar dari tubuh Su Fang. Beberapa kotoran merembes keluar dari pori-porinya. Para pelayan yang sedang memurnikan pil di aula utama dapat mendengar gerakan mengejutkan yang datang dari tubuh Su Fang. Saat ini, Su Fang tampak seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Mereka tidak tahu bahwa dia memiliki 13 golem batu kristal api yang melindungi tubuhnya, serta 6 komandan senior dan junior. Dia juga memiliki segala jenis harta ajaib. Begitu seseorang mencoba menyerangnya secara diam-diam, mereka tidak akan berhasil. 13 golem batu kristal api ditempatkan di roh hukum Kiungu. Mereka menyerap energi Su Fang bersama dengan dewa api gajah. Mereka juga menyerap energi alami di tubuh Su Fang. Awalnya, dia bisa membiarkan golem batu kristal api memasuki labu roh awan api dan berkultivasi di kolam roh ruang kuning misterius. Namun, Su Fang masih membutuhkan energi untuk melindungi tubuhnya. 13 golem batu kristal api dapat digunakan untuk melindungi tubuhnya, dan dia juga dapat menggunakan formasi gajah roh delapan asal. Hari demi hari, beberapa bulan berlalu, menguasai sesosok terbang ke dalam gua rahasia. Itu adalah Raja Iblis Sangsun. Dia berlutut di depan Su Fang, dan ketika dia melihat Su Fang membuka matanya, dia segera melaporkan, kali ini, saya keluar untuk menekan 10 penggarap alam abadi. Kebanyakan dari mereka sedang menyergap di sekitar kota Dayuan, membunuh penggarap dan perampok, tangan mereka berlumuran darah. Keluarkan mereka, kata Su Fang dingin. Suara mendesing. Raja Iblis Sangsun melambaikan tangannya. 10 sosok terbang keluar dari telapak tangannya. Mereka langsung memperlihatkan tubuh asli mereka dan mendarat di tanah. Mereka memang kultifator alam abadi. Aura mereka sangat berbeda. Di mana ini? Melihat lingkungan yang aneh ini, 10 orang melepaskan auranya dengan gelisah. Mereka akan terbang kapan saja. Huff. Raja Iblis Sangsun tiba-tiba melepaskan kemarahan guntur. Segel Iblis ditembakkan, dan 10 penggarap alam abadi duduk di tanah. Mereka memeluk kepala dan menangis. Dari lapisan ketiga yang tidak bisa dihancurkan hingga lapisan kedelapan yang tidak bisa dihancurkan, Raja Iblis Sangsun, kamu melakukannya dengan baik. Pergi dan tangkap lebih banyak, semakin banyak semakin baik. Su Fang mengeluarkan dekrit lain. Raja Iblis Sangsun berdiri dan memberi hormat dengan ekspresi gembira. Semakin dia puas dengan Su Fang, semakin cepat dia bisa mendapatkan darah Iblis Sejati. Dia ingin menjadi Iblis Sejati tertinggi yang dia impikan. Terutama ketika Luan Mo, yang budidayanya lebih rendah darinya, menjadi Iblis Sejati. Dia merasa tidak enak dengan hal itu. Segel setan sejati, tanamlah. Su Fang mengaktifkan cahaya Iblis dalam jumlah besar. Kekuatan misterius dari lempeng darah Iblis Sejati berubah menjadi 10 asap hitam dan memasuki 10 penggarap alam abadi yang berjuang dalam kesakitan. Dapat dilihat bahwa para penggarap alam abadi ini semuanya adalah orang-orang yang kejam. Bahkan jika mereka ditekan, mereka masih tidak mau menerima segel Iblis dalam pikiran mereka. Jika kamu tidak berperilaku baik, maka aku akan membuatmu berharap kamu mati. Kebetulan aku membutuhkan darah abadi agar orang lain dapat mengolahnya dan menerobos ke alam abadi. Setelah menanam segel setan sejati, 10 penggarap alam abadi dengan gigi menolak kekuatan segel Iblis. Mereka tidak ingin dikendalikan oleh Sufang. Sufang mengeluarkan gu darah manusia dan mengaktifkan segel Iblis. Dalam sekejap, 10 penggarap alam abadi sangat kesakitan hingga mereka mencakar tanah. Kuku mereka patah, dan pupil mereka terus membesar. Namun mereka tetap mengatupkan gigi dan menolak tunduk pada Sufang. Cahaya Iblis mengendalikan mereka 10. Gu darah manusia terbang, dan di bawah segel Iblis Sufang, ia mengekstraksi darah esensi dari 10 penggarap alam abadi. Darah manusia Gu dengan rakus melahap darah esensi. Pada titik tertentu, Sufang menyuruh 10 penggarap alam abadi datang ke Aola Utama dan memberi mereka Gu darah manusia untuk diolah. Ketika para penggarap alam abadi melihat darah manusia Gu dan ingin menyerap darah abadi, mereka semua bersujud di hadapan Sufang. Menguasai. Luan Mo datang ke Aola Utama. Dia mengenakan jubah hitam dan tampak seperti manusia normal. Sufang tidak punya waktu untuk menyanyiakan orang-orang ini. Luan Mo, orang-orang ini tidak mau tunduk padaku. Gunakan kekuatan Iblis sejati untuk membuat mereka berperilaku. Jika mereka tidak berperilaku, serap mereka ke dalam tubuhmu dan siksa mereka selamanya. Jika mereka mati pada akhirnya, mereka akan mati. Akan diberikan kepadamu untuk diolah. Ya Tuhan. Setelah Luan Diman membungkuk, wajahnya mulai berderit aneh. Taring tumbuh dari mulutnya dan telinganya mulai tegak. Mereka tumbuh lebih besar dan tajam dan rambut panjang tumbuh dari telinganya. Benar, benar, setan sejati. Iblis sejati yang legendaris. 10 penggarap alam abadi akan tunduk pada Sufang. Mereka tidak dapat menahan rasa sakit untuk waktu yang lama. Sekarang setelah mereka melihat Luan Mo milik Sufang berubah menjadi iblis sejati yang legendaris, mereka semua ketakutan setengah mati. Iblis sejati adalah karnifora. Ia haus darah dan akan memakannya hidup-hidup. Kami serahkan, kami serahkan, Tuhan. 10 dari mereka akhirnya berlutut di depan Sufang, memanggilnya Tuhan. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Sudah terlambat. Bulan depan, kamu akan berada di tangan Luan Mo dan merasakan penyiksaan iblis sejati. Setelah itu, kamu akan belajar alkimia dari Luan Mo. Sufang tidak lagi memandang mereka. Kenapa kamu tidak masuk? Luan Mo, yang telah berubah menjadi iblis sejati, bukan lagi manusia. Dia seperti kelelawar haus darah yang bisa memakan orang hidup-hidup kapan saja. Dia langsung menyedotnya ke perutnya. Mata 10 ahli itu dipenuhi penyesalan. Jika mereka tunduk pada Sufang, mereka tidak perlu menderita penyiksaan selama sebulan lagi. Sebenarnya, Sufang juga berharap mereka bisa segera memurnikan pil. Tetapi jika mereka tidak patuh, mereka tidak akan patuh meskipun mereka memurnikan pil. Chi. Setelah beberapa waktu, Sufang, yang terus-menerus menggunakan seni jari 100 titik akupuntur selama setengah tahun, melepaskan kikesengsaraan dalam jumlah yang mengejutkan. Matanya bersinar karena kejutan yang menyenangkan, dan dia akhirnya membuka segelnya. Bang. Energi mengejutkan keluar dari tubuhnya. Energinya terbagi menjadi tiga lapisan. Itu berarti dia telah berpindah dari panggung surga kedua ke panggung surga ketiga. Kotoran-kotoran itu mengalir deras. Dia buru-buru menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk mengendalikan kekuatan kemajuannya. Dia menyerang dua meridian yang roh sihir valetki miliknya, dan akhirnya celah ilahi miliknya. Bunga abadi, gambar. Ini membutuhkan energi spiritual dan juga energi kehidupan. Sufang sudah menyerap energi kayu penakluk naga. Dia juga benar-benar menyalakan energi spiritual bunga abadi dan fik. Sufang tidak lagi mengendalikan energi kehidupannya atau seni pergeseran tulang. Lambat laun, penampilannya berubah dari seorang berusia 20 tahun menjadi seorang berusia 25 tahun. Tanpa menggunakan energi apapun, usianya tetap berada di sekitar usia tersebut. Sufang mengamatinya dan bergumam dalam hati, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Menerobos ke tahap surga ketiga sepertinya hanya memulihkan sebagian dari umurku. 500 tahun tidak sama dengan 100 tahun yang kamu gunakan dulu. Dulu, ketika kamu menerobos, kamu hanya perlu 100 tahun untuk pulih. Tapi sekarang 500 tahun. Jika kamu ingin pulih sepenuhnya, kamu kita harus mencapai panggung surga kelima, tegur raja bulu hijau. Di masa depan, dia tidak bisa dengan mudah menghabiskan umurnya. Tidak hanya sulit untuk pulih, tetapi juga memiliki dampak yang tidak dapat dijelaskan pada budidayanya. Setelah sekian lama, kemajuan tersebut akhirnya berakhir. Sufang merasa seperti berada dalam kondisi puncaknya. Kekuatannya meningkat dua kali lipat. Jika dia bertarung dengan pangeran dinasti Qing lagi, itu bukan lagi kemenangan yang menyedihkan. Ini akan menjadi kemenangan yang luar biasa. Hanya dalam selusin pertukaran, dia akan mampu mengalahkan pangeran dinasti Qing. 260. Dari lapisan ketiga dan seterusnya, Sufang tak tertandingi di alam abadi. Bahkan Zhao Huji, yang dulunya adalah orang nomor satu di mortal ranking, bukanlah tandingannya. Selama dia menyelesaikan misi berikutnya, dia akan dapat berkultivasi di surga abadi tinggi, yang merupakan satu langkah lebih dekat untuk menjadi petinggi di sekte penyegel abadi. Bunga abadi Untuk mencapai lapisan ketiga sesegera mungkin, Sufang tidak ragu-ragu menelan banyak pil asal umur panjang murni dan bunga abadi. Budi dayanya saat ini membutuhkan banyak sumber daya, terutama bunga abadi. Bahkan di sekte penyegel abadi, tidak banyak murid yang memiliki sumber daya seperti itu. Yang lain mengandalkan sekte mereka, tapi dia mengandalkan sumber dayanya sendiri. Setelah mengkonsumsi bunga keabadian, selain yang kimiliknya, kayu penjinak naga, dan tubuh fisiknya telah mencapai tahap kesempurnaan, energi di tubuhnya telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah memasuki lapisan ketiga, meridiannya melebar, dan tubuh fisiknya menjadi lebih dalam. Kedua yang meridiannya juga menjadi lebih mendalam, jadi energi yang dia butuhkan beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Bahkan jika dia memiliki kelebihan dalam semua aspek, dan kultifasi Sufang beberapa kali lebih cepat daripada yang lain, dia masih perlu menanggung energi 10 kali lebih banyak daripada yang lain. Secara keseluruhan, keunggulan budidayanya tidak begitu jelas dibandingkan dengan petani lainnya. Menguasai Setengah tahun kemudian, Raja Iblis Tertinggi kembali. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan Segel. 17 ahli abadi muncul pada saat yang sama. Berlututlah di hadapan Tuhan. Raja Iblis Tertinggi berteriak. Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah dipukuli habis-habisan olehnya. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru berlutut di depan Sufang. Dia adalah seorang penggarap alam yang baru lahir, jadi para penggarap alam abadi ini secara alami takut padanya. Segel Iblis Sejati Sufang pertama-tama menggunakan benih segel Iblis untuk ditanamkan ke dalam pikiran para ahli ini, lalu mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Karena kamu telah jatuh ke tanganku, kamu akan menjadi budakku mulai sekarang. Patuhlah dan lakukan apapun yang aku perintahkan. Jika tidak, aku tidak keberatan menggunakanmu sebagai makanan untuk memberi makan Big Goblin. Tidak ada yang mengira bahwa perkataan Sufang sebanding dengan perkataan Raja Iblis Tertinggi, karena mereka dapat melihat bahwa Sufang adalah penggarap alam abadi. Sufang tidak menyembunyikan auranya. Dengan lambayan tangannya, Luan Mo datang ke sisi Sufang, Luan Mo, aku serahkan orang-orang ini padamu. Hei hei, jangan khawatir, Tuan. Sepuluh yang pertama sudah dijinakkan, jadi tujuh belas yang ini tidak akan menjadi masalah. Luan Mo tersenyum bangga, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyedot tujuh belas orang itu ke telapak tangannya sebelum menghilang dalam sekejap. Yang mulia Iblis berkata, Tuan, apakah saya masih perlu menangkap kultifator alam abadi? Kamu akan terus menangkap orang. Di sisi lain, diam-diam pergi ke kamar dagang pemberian abadi untuk menanyakan tentang penjualan pil afrodisiak. Juga, kumpulkan beberapa bahan dan bawa kembali. Ya, yang mulia Raja Iblis pergi dengan tergesa-gesa. Sufang berpikir dalam hati, Raja Iblis tertinggi telah melakukan yang terbaik. Dia adalah pelayan penting yang bisa dilatih. Setelah beberapa waktu, saat aku kembali ke sekte, aku akan memberinya darah Iblis sejati. Selanjutnya, dia memasuki ruang kuning misterius. Dia membawa gajah dewa api bersamanya. Dengan lambayan tangannya, batu giyok asal dan beberapa keping batu kuning misterius muncul. Dia membelinya di kota Dayuan terakhir kali. Dia sibuk naik level akhir-akhir ini, jadi dia hanya punya waktu untuk memberikannya pada batu kuning misterius untuk digabungkan dengan gajah dewa api. Tidak hanya terdapat batu giyok asal dan batu kuning misterius, tetapi juga terdapat sejumlah besar emas dan perak. Menjelang tingkat ke-6 dari ruang kuning misterius, pertama-tama dia melihat labu spiritual awan flaming sebelum membiarkan gajah dewa api dan batu kuning misterius bersiap untuk menyempurnakan ketiga bahan tersebut. Menguasai Raja Lintah mencapai level tertinggi. Tiga ahli terkemuka di antara para pelayan akhirnya dimanfaatkan dengan baik. Labu spiritual awan api mengandung api sejati iblis hijau. Kamu akan mengaktifkan api sejati iblis hijau di sini dan memurnikan batu giyok purba, batu kuning misterius, serta emas dan perak. Ya, kekuatan Raja Lintah telah mencapai alam yang jiwa, dan dia telah berubah menjadi bentuk manusia. Baru-baru ini, dia berkultivasi dengan Raja Bulu Hijau. Dibandingkan saat dia berada di domain labu surgawi, ada perubahan besar. Setelah mengetahui cara mengaktifkan segelnya, Raja Lintah mengaktifkan labu spiritual awan api. Labu spiritual memuntahkan api sejati jahat hijau, yang menyelimuti ketiga material dan memurnikannya secara perlahan. Gajah Dewa Api dan jiwa asli hitam dan kuning juga melepaskan kekuatan mereka sendiri dan mulai menyerap kekuatan pemurnian. Kembali ke gua abadinya, Sufang mengeluarkan lonceng penghisap jiwa pelangi serta pedang angin dan api untuk menggabungkannya. Misi selanjutnya yang harus dia laksanakan pasti akan sangat sulit. Itu adalah ujian baginya untuk memasuki surga abadi yang tinggi. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, itu akan mempengaruhi dirinya. Lonceng penghisap jiwa pelangi dan pedang angin dan api adalah dua harta ajaib yang sangat disukai Sufang. Itu juga merupakan harta sihir tingkat tinggi. Bahkan seorang murid imortal tidak bisa mendapatkan dua harta sihir tingkat tinggi pada saat yang sama di sekte penyegel abadi kecuali mereka cukup beruntung untuk mendapatkannya selama uji coba 100 tahun. Beberapa murid imortal akan mendapatkan harta sihir tingkat tinggi selama ujian mereka. Namun, mustahil mendapatkan dua alat sihir tingkat tinggi secara bersamaan di gerbang penyegel surgawi. Alat sulap bermutu tinggi sangat berharga. Di antara murid-murid sekte abadi, hanya mereka yang telah mencapai posisi tinggi dan merupakan murid penting yang akan diberikan alat sihir tingkat tinggi. Sebagian besar murid sekte abadi biasa mengandalkan saluran lain untuk mendapatkan alat sihir tingkat tinggi biasa. Kedua harta ajaib itu melayang di atas kepala Su Fang, menyerap energi rohnya. Su Fang, pada gilirannya, menyerap prasasti roh dari dua harta ajaib, mencapai perpaduan. Saat dia melambaikan tangannya, beberapa pedangki berubah menjadi api, dan beberapa prasasti roh aneh berubah menjadi gulungan yang indah. Berdengung. Sesi budidaya ini berlangsung selama satu tahun. Berfokus pada penggabungan dua harta ajaib dan menyempurnakan tiga bahan, pikiran Su Fang tiba-tiba berdengung. Itu adalah sebuah jejak. Tuan, bawahan ini sedang diburu. Suara Raja Iblis Tertinggi datang dari jejaknya. Jangan terburu-buru. Jangan memasuki dataran meteorit. Siapa yang mengira bahwa pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem akan diburu? Su Fang dah terkejut. Raja Iblis Tertinggi adalah pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem tahap ketiga. Jika dia diburu, maka pihak lain mungkin adalah pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem tahap keempat atau kelima. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem tahap keempat, maka Raja Iblis Tertinggi tidak akan menjadi lawannya, tapi dia masih bisa melarikan diri. Setelah memerintahkan Luan Mo untuk menjaga gua, Su Fang tiba di atas meteorit itu dalam sekejap. Dia mengubah penampilannya dan menggunakan Flaming Cloud Wings miliknya untuk terbang ke langit. Bawahan ini membeli beberapa bahan di kota Dayuan beberapa waktu yang lalu, lalu pergi untuk menekan kultifator imortal di dekat kota Dayuan. Di antara mereka, saya menekan kultifator imortal tahap ke-10 yang akan menjalani kesengsaraan. Siapa sangka ada pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem yang kuat di belakangnya. Dia menangkap aura bawahan ini dan mengejar bawahan ini. Satu jam kemudian, dia terbang keluar dari meteorit tersebut. Dia berada di antara sekte suci seni sejati dan dataran tinggi yang megah, berkomunikasi dengan Raja Iblis Tertinggi. Apa budidaya orang yang mengejarmu? Su Fang bertanya lagi. Saya khawatir itu adalah pembangkit tenaga listrik yang Naschen Rilem tahap ke-6. Jika itu adalah seseorang yang lebih kuat, maka bawahan ini akan ditangkap olehnya. Temukan benteng alam, maka aku akan datang mencarimu. Setelah mengetahui situasi umum, Su Fang terbang menuju dataran tinggi. Setelah melewati banyak hutan, sekitar beberapa jam kemudian, mereka sampai di dunia hutan purba. Setelah memasuki hutan awan, bayangan hitam muncul dari awan. Itu adalah Raja Iblis Tertinggi yang menjadi pucat karena ketakutan. Begitu dia melihat Su Fang, dia melihat penyelamatnya. Tuan, pembangkit tenaga listrik itu sedang mencari aura bawahan ini di hutan. Dia tidak akan segera menemukan lokasi pasti bawahan ini. Sangat mudah untuk melepaskannya. Begitu kamu memasuki lempeng darah Iblis sejati, dia tidak akan bisa menemukan oramu. Namun, jika kamu menghilang, dia akan mencurigaiku. Jadi, ayo masuk lebih jauh ke dalam hutan dulu. Su Fang punya rencana. Dengan dua suara swash, mereka berdua masuk lebih jauh ke dalam hutan. Setelah menghabiskan setengah dupa, sesosok tubuh memang datang ke sini. Setelah berhenti sejenak, dia pergi lebih jauh ke dalam hutan. Tempat ini lumayan. Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Di hutan sedalam puluhan mil, Su Fang dan Raja Iblis Tertinggi muncul. Mereka segera mengaktifkan segel dan memasuki Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pagoda 6 Jalan terbang ke batang pohon besar dan bersembunyi dengan sempurna. Ini adalah kemampuan artefak kelas raja yang tiada taranya. Tuan, bawahan ini telah menekan 12 budak yang belum mati. Orang inilah yang menyebabkan masalah. Ruang kuning yang mendalam. Keduanya datang ke depan Green Feather King. Raja Iblis Tertinggi mengaktifkan segel Iblis dan 12 penggarap rilem kematian terbang keluar. Di antara mereka ada seorang pemuda berjubah hitam. Pemuda berjubah hitam ini sama sekali tidak terlihat malu-malu. Meskipun dia terbelenggu oleh aura Iblis, dia tetap berdiri tegak. Su Fang merasakan aura mulia yang jelas dari orang ini. Raja Iblis Tertinggi melihat bahwa Su Fang juga memperhatikan sesuatu. Tuan, bocah ini tampaknya adalah tuan muda dari klan besar. Dia memiliki penjaga yang kuat. Su Fang juga setuju. Para penggarap rilem kematian lainnya yang tertindas merasa sangat tidak nyaman. Hanya pemuda ini yang tenang dan tenang. Dari kelihatannya, sepertinya sang ahli akan dapat menemukannya dengan sangat cepat, seolah-olah dia tidak perlu takut. Su Fang menyedot sebelas orang lainnya ke dalam lempeng darah Iblis sejati. Kemudian dia duduk dan mengamati pemuda ini. Dia baru berusia awal dua puluhan. Tampaknya ia berada di alam kematian yang ke-10, namun ia masih sangat kuat. Jika orang seperti ini berada di sekte penyegel abadi, dia akan berada di level yang sama dengan Sue King. Pemuda itu juga menilai Su Fang. Lalu dia tiba-tiba berkata, kamu tidak sederhana. Kamu bisa menekan seorang kultifator yang Naschen Rilem dan menjadikannya budakmu. Su Fang tidak terlalu memikirkannya. Kamu juga sangat menarik. Sekarang aku telah menyodok sarang lebah. Apa menurutmu ahli di belakangmu bisa menemukan tempat ini? Biar ku beritahu, itu tidak mungkin. Kamu akan ditekan di sini dan menjadi budakku di masa depan. Kamu bisa menekanku seumur hidup. Kecuali kamu membunuhku dan menghancurkan mayatku, kamu akan menarik banyak masalah. Selain itu, alasan aku tidak peduli dengan tempat ini adalah karena ahli yang mencarimu bukanlah orang yang tepat. Ahli di belakangku, dia ahli yang mengejarku. Kamu hanya secara tidak sengaja membantunya dengan membawaku ke sini. Orang itu tidak akan bisa menemukan keberadaanku. Rahang Su Fang dan Raja Iblis Sang Zun ternganga. Mereka tidak menyangka akan ada cerita mendalam seperti itu. Raja Iblis Sang Zun memandang Su Fang merasa malu. Dialah yang menyebabkan masalah ini. Blue Feather King tiba-tiba menyampaikan, bocah, bocah ini bukan dari dunia Zhuotian. Oh! Su Fang sangat terkejut. Kultifator muda ini bukan dari dunia Zhuotian. Dia adalah seorang ahli alam abadi yang datang ke dunia Zhuotian. Raja ini dapat merasakan sedikit aura dunia Zhuotian dari aura bocah ini. Mayoritas auranya bukan milik tempat ini. Auranya juga memiliki sedikit aura bintang. Sepertinya dia baru saja tiba di Zhuotian dunia. Siapa yang peduli dari dunia kecil mana dia berasal? Karena aku sudah menindasnya, dia akan menjadi budak di sini. Tidakkah menurutmu aneh jika seorang ahli alam yang baru lahir mengejar ahli alam kematian tingkat 10? Aku juga curiga. Tapi saat ini, yang paling penting adalah berurusan dengan ahli di luar itu. Dia mungkin akan mencari di dekat sini. Kita hanya bisa bersembunyi di sini untuk saat ini. Para penggarap dari dunia lain semuanya mempunyai latar belakang. Sebaiknya kalian tidak menimbulkan masalah. Pertama, cari tahu dari mana dia berasal. Jika dia adalah seseorang yang memiliki latar belakang, lepaskan dia. Bagaimanapun, dia tidak tahu dari mana asalmu. Titik. Dengan begitu, Anda tidak perlu menyinggung kekuatan di belakangnya. Baiklah. Blue Feather King telah hidup selama lebih dari 10.000 tahun. Dia secara alami tahu banyak. Setelah memberi ide pada Su Fang, dia menutup matanya dan tidak bergerak.